Bara di atas singgah sana jilid 27. Memang memalukan, berkata Mahisa Agni lebih lanjut, tetapi mereka adalah anak-anak muda. Seperti anak muda kebanyakan. Hanya karena mereka tinggal di istana ini maka sorotan bagi mereka menjadi lebih tajam karenanya. Setiap orang memperhatikannya dan menilainya. Tetapi sebagai manusia biasa mereka sebenarnya tidak ada bedanya dengan anak-anak muda yang tinggal di padukuhan yang paling terpencil. Darahnya masih terlampau mudah mendidih dan kurang pengendalian diri. Tetapi jika mereka meningkat semakin tua, maka keadaannya pasti akan jauh berbeda. Anusapati yang kini sudah mempunyai seorang anak itu ternyata sudah jauh berkurang, sudah jauh mengendap dibandingkan beberapa saat yang lampau. Para prajurit yang mendengarkan kata-kata Mahisa Agni itu menganggukan kepalanya. Tetapi mereka tidak mengatakan suatu apa. Sudahlah, bertugaslah dengan baik. Aku akan menghirup udara malam di halaman dan di pertamanan. Mudah-mudahan badanku menjadi segar dan pikiranku menjadi bening. Prajurit-prajurit itu menganggukan kepalanya dalam-dalam. Ketika Mahisa Agni melangkah meninggalkan halaman bangsalnya, dua orang prajurit mengiringinya sebagai yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi seperti biasa pula Mahisa Agni tersenyum sambil berkata, Biarlah aku berjalan sendiri. Bukankah demikian kebiasaanku? Di dalam halaman istana ini tidak akan ada gangguan apapun. Meskipun kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak dapat dimengerti, orang-orang berkerudung, orang yang tidak dikenal yang hampir saja membunuh jurutaman itu, dan bermacam-macam lagi, tetapi mereka tidak akan mengganggu aku. Prajurit-prajurit itu saling berpandangan sejenak, namun mereka pun menganggukan kepalanya dalam-dalam sekali lagi. Salah seorang dari mereka berkata, jika itu perintah tuan. Ya, jawab Mahisa Agni, itu perintahku. Baik tuan. Kami akan menunggu di sini, sahut salah, seorang dari keduanya. Di dalam hati mereka berkata, sebenarnya lah pengawalan itu tidak perlu bagi Mahisa Agni. Prajurit-prajurit itu pun kemudian hanya dapat memandang Mahisa Agni yang berjalan menjauhi regol dan hilang di dalam gelap. Sambil menarik nafas dalam-dalam seorang prajurit berkata, bagaimana mungkin orang dapat memiliki ilmu seperti senapati besar itu? Ilmunya adalah kurnia yang maha agung. Tidak semua orang dapat memilikinya meskipun ia berlatih setiap hari sepanjang umurnya. Yang lain hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya. Dan salah seorang berdesis, seperti juga Sri Rajasa, ia pun seorang manusia yang aneh. Tidak banyak manusia seperti mereka itu dan kini tampaknya putera mahkota itu pun akan tumbuh seperti ayah anda dan pamannya. Prajurit-prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dalam pada itu Mahisa Agni yang sudah berada di kegelapan itu berjalan menyusuri tempat-tempat yang sepi di pertamanan. Sejenak ia berdiri di tempat yang terlindung. Bagaimanapun juga ia memang harus berhati-hati. Apalagi di halaman istana ini sering terjadi sesuatu yang tidak dapat diperhitungkannya lebih dahulu. Tetapi ternyata bahwa taman itu benar-benar sepi. Tidak ada seorang pun yang berada di sekitarnya dengan alasan apapun. Karena itu, maka Mahisa Agni pun bergeser pula mendekati gubuk Sumekar. Dengan hati-hati Mahisa Agni pun kemudian mengetuk pintu gubuk itu. Siapa? Sumekar berbisik di balik pintu. Agni. Mahisa Agni tidak perlu mengulanginya. Pintu gubuk itu pun kemudian terbuka dan Sumekar pun melangkah keluar. Ikuti aku, desis Mahisa Agni. Keduanya pun kemudian menyusup ke dalam taman. Beberapa langkah di balik rimbunya pohon bunga-bungaan, kedua berhenti sejenak. Sumekar, berkata Mahisa Agni, Aku ingin minta pertolongan lebih lanjut setelah sampai saat ini kau mengawasi dan melindungi anusapati. Agaknya keadaan menjadi semakin gawat, sehingga aku perlu mempersiapkan diri lebih baik lagi dari saat-saat yang lewat. Apakah yang harus aku lakukan? Aku tidak sempat membuat hubungan dengan Witantra. Aku tidak sampai hati meninggalkan anusapati dalam keadaan seperti sekarang. Apakah kau bersedia? Apakah aku harus pergi ke kediri menghubungi kakang kuda sempana? Tidak. Aku kira, Witantra atau Mahendera masih juga sering berkeliaran di sekitar istana ini. Mereka pun tentu ingin mengetahui perkembangan keadaan ini lebih lanjut. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Aku kira demikianlah. Apalagi dengan perkembangan terakhir. Cerita tentang pertengkaran langsung yang terjadi ini, tentu akan sampiaya ke telinga mereka, karena hal itu pasti akan segera tersebar. Ya yang bertengkar adalah Putra Sri Rajasa. Tentu cerita itu tersebar luas dalam waktu yang singkat. Akibatnya, maka rakyat Singasari pasti akan terbelah. Sebagian akan berpihak kepada Anusapati dan sebagian akan berpihak kepada Tohjaya, karena mau tidak mau mereka akan langsung menghubungkan pertengkaran itu dengan sikap Sri Rajasa yang tampak dengan jelas, agak kurang adil terhadap kedua putranya. Orang-orang tua akan tahu sebabnya. Tetapi bagi yang muda tanggapannya pasti akan agak berbeda. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan ia pun kemudian berkata, Sumekar, apakah kau bersedia mencari Witantra atau Mahendra di sekitar istana ini? Tentu saja kau harus keluar dari istana ini tidak lewat regol depan atau regol butulan. Aku sudah mempunyai jalan sendiri, Sumekar tersenyum. Terima kasih. Sampaikan pesanku kepada mereka, bahwa aku memerlukan mereka setiap saat, apabila keadaan benar-benar tidak terkendali. Jika kau dapat mengusahakan, bawalah salah seorang dari mereka masuk ke dalam taman, dan berilah aku isyarat apabila kau berhasil. Apakah isyarat itu? Kau dapat menirukan suara burung tertentu? Sumekar mengerutkan keningnya. Kalau tidak, lemparlah atap bangsalku dengan kerikil kecil. Aku akan segera keluar dan pergi ke taman ini. Jika bukan malam ini, tentu malam-malam berikutnya. Tetapi aku berharap kau berhasil malam ini. Bukankah tempat kau sering menemui mereka itu masih dapat dijadikan ancar-ancar, kemana kau pertama-tama harus pergi? Baiklah. Aku akan mencobanya. Mereka pun tentu akan menyadari keadaan. Selagi aku masih ada di Singasari. Perintah dari Sri Rajasa dapat datang setiap saat. Aku mengerti. Baiklah. Cobalah malam ini. Aku menunggu isyaratmu. Aku akan memberikan isyarat. Jika aku melempar atap rumahmu, atau menirukan suara burung kedasih beberapa kali, tandanya aku berhasil. Tetapi jika aku memberi isyarat hanya tiga kali, maka malam ini aku belum dapat menemuinya. Dan kau tidak usah menunggu semalam suntuk. Terima kasih. Di hari-hari terakhir, Sri Rajasa pun tentu telah berbuat sesuatu. Dan kita pun harus mengimbanginya. Demikianlah maka Sumekar pun mempersiapkan dirinya untuk keluar halaman istana mencari hubungan dengan Witantra atau Kuda Sempana. Ia masih berharap bahwa kedua orang itu belum jemuh menunggu kesempatan untuk mendapat hubungan dengan Mahisa Agni. Mahisa Agni pun kemudian kembali ke bangsalnya. Tetapi ia tidak langsung masuk ke dalam bangsal itu. Sejenak ia masih sempat berbincang dengan para prajurit, aku ingin beristirahat, berkata Mahisa Agni kemudian, sudah terlalu malam jika aku tidak tidur malam nanti, maka kalian tidak mempunyai tugas lagi. Para prajurit itu tertawa. Mereka memang menyadari, bahwa tugas mereka hanyalah mengawasi bangsal itu, karena jika terjadi sesuatu, akhirnya Mahisa Agni sendirilah yang harus melindungi dirinya sendiri. Namun yang menarik perhatian para prajurit itu adalah sikap Mahisa Agni. Ia adalah senapati agung yang kedudukannya di atas para panglima. Apalagi bagi kediri. Tetapi sikapnya masih tetap seperti Mahisa Agni yang dahulu, Mahisa Agni anak panawijen. Jarang sekali seorang panglima sempat bercakap-cakap dengan para prajurit. Jika ada satu-dua prajurit yang mengawalnya, maka sikapnya adalah sikap seorang panglima terhadap seorang prajurit bawahan. Bahkan satu-dua orang perwira yang lain pun sudah bersikap demikian. Ia adalah seorang senapati besar. Bukan saja kedudukannya sebagai senapati agung dan wakil mahkota di kediri, tetapi jiwanya pun ternyata cukup besar. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, pengaruh itu tampak pula pada putra mahkota. Selain sikapnya, maka keduanya tidak menaruh prasangka buruk terhadap sesamanya. Ternyata keduanya tidak memerlukan pengawalan seperti Tuan Kutohjaya dan putra-putra Sri Rajasa yang lain. Ya, selain mereka tidak berprasangka, mereka pun terlalu percaya kepada diri sendiri. Coba katakan, siapakah yang dapat melampaui kemampuan Tuan Kumahisa Agni dan Tuan Kupangeran Pati selain Sri Rajasa dan tentu Sri Rajasa tidak akan berbuat apa-apa atas mereka. Orang berkerudung yang sempat masuk ke halaman itu? Seandainya mereka sempat bertemu dengan keduanya atau salah seorang daripada mereka, maka sejauh-jauh dapat dilakukan adalah seimbang saja. Prajurit-prajurit itu mengangguk-anggukan kepala. Mereka memang sependapat bahwa Mahisa Agni adalah seorang yang berjiwa besar, ramah dan rendah hati. Dalam pada itu, Sumekar yang telah berhasil meloncati dinding tanpa diketahui oleh para peronda itu pun segera menyelusuri jalan kota Singasari. Yang pertama-tama didatanginya adalah tempat yang biasa dipergunakan oleh Huitantra atau Mahendra menunggu hubungan dari dalam istana. Tetapi Sumekar tidak melihat seorang pun, sehingga karena itu ia pun mengambil keputusan untuk pergi saja mengelilingi kota. Mungkin di satu tempat ia bertemu dengan salah seorang dari keduanya. Namun belum lagi ia beringsut, terdengar suara seseorang memanggilnya. Dan suara itu bukan suara Huitantra dan bukan pula suara Mahendra. Sumekar berhenti sejenak. Dari dalam kegelapan dibalik bayangan dedaunan Sumekar melihat sesosok bayangan yang muncul. Bukankah kau Sumekar bertanya bayangan itu? Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kakang kuda sempana. Justru kakang yang ada di sini? Ya, beberapa hari ini giliranku. Keduanya hampir jemuh menunggu. Tetapi tidak seorang pun yang datang. Lalu akulah yang mendapat giliran tidur di sini. Aku sudah empat malam selalu menunggu salah seorang dari kalian di istana Singasari. Sumekar pun kemudian mendekati kuda sempana, dan keduanya pun duduk di balik gerumbul sambil membicarakan masalah yang sedang dihadapinya. Jadi persoalan itu seakan-akan menjadi panas. Ya, bahkan hampir terjadi dengan terbuka. Lalu apakah pesan Mahisa Agni? Sekedar persiapan. Jika setiap saat meledak. Dan rasa-rasanya kita memang berada di atas ujung tanduk. Setiap saat, jika kita kurang berhati-hati, maka perut kita dapat berlubang. Apakah aku harus menyampaikannya kepada Witantra? Ya, dan Mahendra. Baiklah. Tentu bukan sekedar kami bertiga yang diharap oleh Mahisa Agni. Dan aku akan menyampaikannya kepada Witantra. Mungkin ia mengerti, apa yang sebaiknya harus aku kerjakan. Tetapi agaknya Mahisa Agni pun ingin bertemu. Jangan sekarang, berkata kuda sempana, aku harus menemui Witantra. Kita bersama-sama akan bertemu dengan Mahisa Agni besok malam di sini. Barangkali ia perlu pesan kepadamu. Aku dimintanya untuk memberikan isyarat apabila aku dapat menemui kalian salah seorang atau semuanya. Kuda sempana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, kenapa tidak besok? Malam ini, dan sehari besok, bermacam-macam persoalan dapat terjadi. Tetapi tidak mungkin malam ini aku mencari Witantra. Mungkin tidak perlu. Tetapi sekedar bahan yang akan kalian bicarakan perlu kau dapat malam ini. Baiklah. Aku menunggu di sini. Terima kasih. Aku akan membawa Mahisa Agni keluar halaman istana malam ini. Demikianlah Sumekar pun segera berusaha untuk dapat memberikan isyarat kepada Mahisa Agni. Ia sama sekali tidak menemui kesulitan untuk memasuki halaman istana, seperti pada saat ia keluar. Dan ia pun tidak mendapat banyak kesulitan untuk mendekati bangsal Mahisa Agni. Tetapi Sumekar tidak dapat segera memberikan isyarat dengan melemparkan kerikil ke atas atap bangsal itu, karena pengawasan yang ketat. Karena itu Sumekar mempergunakan kera yang lain. Dari sudut halaman ia menirukan bunyi seekor burung kedasi beberapa kali. Ia berharap bahwa Mahisa Agni akan dapat mendengarnya dan menangkap isyaratnya. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Agni dapat menangkap isyarat itu. Ia mendengar bunyi kedasi itu dan mengerti maknanya. Karena itu, maka Mahisa Agni pun segera berusaha untuk dapat keluar dari bangsalnya tanpa diketahui oleh siapapun juga. Itu pun bukan suatu kesulitan bagi Mahisa Agni. Dan dengan demikian, maka ia pun segera bersama-sama dengan Sumekar keluar dari halaman istana menemui kuda sempana. Kuda sempana, berkata Mahisa Agni kemudian, Aku memerlukan Witantra saat ini. Aku masih menganggap bahwa nama Witantra belum terhapus sama sekali dari hati para prajurit dan perwira pasukan pengawal, terutama yang sudah berusia pertengahan. Kuda sempana mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, ya. Aku kira demikian. Karena itu, aku mengharap kedatangannya. Mungkin pada suatu saat, kita memerlukan pengaruhnya di dalam lingkungan para pengawal. Aku tidak tahu, apakah yang akan dilakukan oleh Panglimanya yang sekarang seandainya terjadi persoalan yang terbuka antara Toh Jaya dan Anusapati. Kuda sempana mengangguk-anggukan kepalanya. Tentui tantra tidak akan dapat berterus terang berada di Istana Singasari. Kuda sempana menganggukkan kepalanya. Aku mengerti, jawabnya, aku kira Witantra pun tidak akan berkeberatan. Demikianlah maka, kuda sempana pun segera pergi meninggalkan Singasari. Ia harus menghubungi Witantra dan membawanya menemui Mahisa Agni besok malam. Dalam keadaan yang panas itu, perubahan dapat terjadi setiap saat itu merupakan waktu yang sangat berharga. Sepeninggal kuda sempana maka Mahisa Agni pun segera kembali ke bangsalnya dan sumekar masuk ke dalam gubuknya yang kecil tanpa mengganggu tetangga-tetangganya yang tinggal di sebelah menyebelah gubuknya. Namun ia tidak dapat segera tidur. Persoalan-persoalan itu masih tetap tersangkut di kepalanya. Dan bahkan dorongan di dalam dadanya untuk berbuat sesuatu rasa-rasanya tidak dapat dikendalikan lagi. Tetapi sumekar masih harus menghormati usaha Mahisa Agni. Ia tidak dapat merusak rencana Mahisa Agni itu tetapi apabila datang saatnya, aku benar-benar harus bertindak. Lebih baik aku menjadi tumbal daripada harus terjadi persoalan dan pertentangan yang lebih luas lagi. Jika dengan alas pengorbananku, persoalan ini dapat selesai tanpa melibatkan prajurit dan rakyat Singasari, maka alangkah baiknya. Singasari yang selama ini dipupuk dan disirami tidak akan segera layu dan bagaikan daun yang kering, menguning dan berguguran di tanah, berkata sumekar di dalam hatinya. Dalam pada itu, seperti sumekar Mahisa Agni pun tidak segera dapat tidur nyenyak malam itu. Ia selalu dipengaruhi oleh berbagai macam angan-angan. Memang mungkin terjadi sesuatu dengan Anusapati di dalam sepinya malam. Tetapi Anusapati bukannya orang yang mudah menyerah pada keadaan. Apalagi ia memiliki kemampuan yang dapat melindunginya. Bahkan seandainya Sri Rajasa sendiri datang ke bangsal itu, Anusapati pasti akan dapat bertahan beberapa lama. Dengan terisulah kecilnya, Anusapati akan dapat berusaha mempertahankan dirinya. Sementara itu tentu terjadi keributan di halaman ini, sehingga ia akan sempat mendengarnya dan ikut campur secara langsung. Tetapi bagaimana jika Sri Rajasa berhasil memasuki bangsal itu dengan diam-diam, dan dengan diam-diam pula bertindak atas Anusapati ia bertanya kepada diri sendiri. Mahisa Agni tidak dapat melepaskan kemungkinan itu, karena yang pernah dilakukan oleh Sri Rajasa adalah tindakan licik serupa itu. Ia telah membunuh Empu Gandring, Tunggul Ametung dan dengan licik sekali menjerumuskan kebo ijo ke dalam jebakannya. Tentu ia dapat berbuat licik pula terhadap Anusapati, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Namun ia percaya bahwa Anusapati tentu tidak akan lengah. Meskipun Sri Rajasa dapat meremas dinding kayu yang secengkang tebalnya, tetapi Anusapati pun tentu dapat mendengar gemerisik yang betapapun lembutnya. Dan bahkan mungkin sekali Anusapati sama sekali tidak dapat tidur di malam hari. Karena itulah, maka di pagi-pagi benar. Mahisa Agni telah-telah terbangun. Ia hanya sekejap saja dapat memejamkan matanya. Tetapi bagi Mahisa Agni, yang sekejap itu telah cukup untuk menyegarkan tubuhnya. Ketika ia kemudian keluar dari bangsalnya, dilihatnya suasana yang wajar di halaman istana. Para prajurit masih tetap bertugas dan yang lain bahkan masih berbaring di dalam gardu. Dengan tergesa-gesa mereka pun berloncatan bangun ketika tiba-tiba saja mereka melihat Mahisa Agni sudah berada di depan gardu itu. Kami sedang beristirahat, salah seorang dengan tergesa-gesa berkata, kami bertugas di permulaan malam ini. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya, tidurlah. Hari memang masih sangat pagi. Kau masih mempunyai waktu sedikit. Tetapi para prajurit itu justru berlompatan bangkit dan membenahi pakaian mereka. Mahisa Agni tersenyum. Katanya, aku akan berjalan-jalan. Aku tidak ingin mengganggu kalian. Apalagi yang baru saja sempat berbaring karena habis tugasnya. Prajurit-prajurit itu mengangguk-angguk. Dan begitu Mahisa Agni pergi, maka mereka pun berebut melingkar kembali di dalam gardu. Tetapi langit menjadi semakin cerah dan sambil menggeliat mereka pun terpaksa bangkit kembali dan pergi ke pakiwan untuk berbenah diri. Mahisa Agni yang kemudian berjalan menyelusuri halaman istana sama sekali tidak melihat kemungkinan yang tidak dikehendakinya. Bahkan ketika ia berjalan tidak jauh dari bangsal Anusapati, ia melihat prajurit yang bertugas di halaman bangsal itu masih berada di tempatnya. Tentu tidak ada sesuatu terjadi, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Dengan demikian maka ia pun melanjutkan langkahnya berjalan-jalan di pagi yang menjadi semakin cerah. Namun dengan tergesa-gesa ia berbelok ketika dilihatnya regol yang menyekat halaman istana ini dengan perluasannya, tempat Kenumang dan putera-puteranya tinggal. Mahisa Agni tidak mau mengalami perlakuan seperti yang pernah terjadi, sehingga hampir terjadi pertentangan terbuka antara Anusapati dan Tohjaya. Ketika kemudian matahari menjadi semakin terang di timur, maka Mahisa Agni pun melangkah kembali ke bangsalnya. Dilihatnya gardu-gardu penjagaan sudah mulai ramai, dan para prajurit sudah mulai mengemasi diri bahkan sebagian telah datang para penggantinya yang akan bertugas untuk satu hari satu malam pula di gardu itu. Pada waktu berikutnya di hari itu, ternyata tidak terjadi sesuatu pula. Anusapati memerlukan datang ke bangsal Mahisa Agni dan berbicara seperlunya. Namun ia pun segera kembali kepada anak dan istrinya di bangsalnya. Bagaimanapun juga Anusapati mencoba menyembunyikan perasaannya, namun sebagai seorang istri, akhirnya ia merasa bahwa sesuatu telah terjadi atas suaminya. Wajah yang kadang-kadang murung dan sikap yang tidak dimengertinya. Namun istrinya itu pun tidak ingin membebani suaminya dengan kesulitan baru, maka ia tidak pernah berusaha untuk memaksa Anusapati mengatakan tentang persoalannya. Meskipun demikian, perlahan-lahan ia berusaha tanpa terasa oleh Anusapati untuk menangkap, apakah yang sebenarnya telah terjadi di Singasari dan atas suaminya yang sangat dicintainya itu. Tetapi yang pada hari itu berdebar-debar adalah Mahisa Agni. Ketika ada paseban kecil di bangsal istana Singasari, maka Mahisa Agni pun datang menghadap di antara para pemimpin Singasari. Di hadapan banyak orang, Sri Rajasa sudah bertanya kepadanya tentang penyakit permaisuri. Apakah ia masih belum sembuh benar bertanya Sri Rajasa? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ia sadar akan arti pertanyaan itu. Tetapi ia masih juga menjawab, ampun tuanku, menilik pengamatan hamba, tuanku permaisuri masih juga sakit agak berat. Tetapi, sebenarnya lah bahwa hamba lah yang seharusnya bertanya kepada tuanku, bagaimanakah penyakit tuanku permaisuri itu, agar hamba dapat menentukan, apakah hamba dapat segera kembali ke kediri. Jika terlalu lama hamba berada di sini, maka tugas hamba akan dapat terbengkelai karenanya, dan hamba yang di sini hampir tidak berbuat apa-apa itu akan menjadi jemuk pula. Wajah Sri Rajasa menegang sesaat. Namun kesan itu pun segera terhapus dari wajahnya. Sambil tersenyum Sri Rajasa berkata, bukankah kau yang hampir setiap hari menunggui dan mengikuti perkembangannya? Hamba tuanku. Tetapi yang tahu pasti tentang penyakit tuanku permaisuri tentu tuanku Sri Rajasa. Baiklah, berkata Sri Rajasa, akulah yang akan menentukan apakah kau sudah dapat meninggalkan Singasari atau belum aku akan segera memberitahukan kepadamu, jika permaisuri itu sudah dapat kau tinggalkan. Hamba tuanku. Hamba akan melakukan segala titah. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Namun bagaimanapun juga ia menyembunyikan perasaannya, tetapi terasa dalam sidang itu, bahwa memang ada sesuatu yang terentang di antara kedua tokoh tertinggi di Singasari itu, seperti juga ada sesuatu yang membentang di antara Ken Umang dan Ken Dudes, dan antara Anusapati dan Toh Jaya. Sejenak Mahisa Agni masih mengikuti pembicaraan-pembicaraan tentang perkembangan Singasari pada saat-saat terakhir. Tetapi ia sudah kurang berminat untuk mendengarkannya. Yang didengarnya saat ini masih saja hampir sama dengan yang didengarnya beberapa hari dan beberapa bulan yang lalu. Semuanya baik. Tidak ada kesulitan dan rakyat berkembang maju. Jika demikian, dan Sri Rajasa puas dengan laporan-laporan itu, akan menjadi pertanda bahwa Singasari akan berhenti di sini. Sri Rajasa sudah kehilangan gairah perjuangannya membuat Singasari menjadi semakin besar dan memberi kesejahteraan yang lebih tinggi bagi rakyatnya, berkata Mahisa Agni di dalam hati. Namun ia pun menjadi cemas bahwa beberapa orang pemimpin Singasari yang lain tidak lagi menghiraukan keadaan yang sebenarnya terjadi. Tetapi mereka sekedar ingin mendapat pujian dari Sri Rajasa dengan mengatakan laporan-laporan yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Tetapi Mahisa Agni tidak menanggapi laporan-laporan itu. Ia tidak ingin menyakitkan hati pemimpin-pemimpin Singasari yang lain agar persoalan yang langsung menyangkut Anusapati tidak terganggu pula karenanya. Meskipun demikian, Mahisa Agni dapat menilai bahwa saat-saat terakhir Singasari benar-benar mengalami kemunduran para pemimpinnya tidak lagi dengan penuh cita-cita membina Singasari. Marka sudah dihinggapi oleh penyakit yang berbahaya bagi Singasari. Tentu karena Sri Rajasa tidak sempat lagi melihat perkembangan Singasari dengan metu kepala sendiri, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya kesibukannya telah menenggelamkan ke dalam suatu keadaan yang kurang menguntungkan bagi tanah yang selama ini dibinanya dengan susah payah. Laporan-laporan berikutnya Mahisa Agni sudah hampir tidak mendengarnya lagi seperti di dalam paseban-paseban yang lalu. Semuanya rasa-rasanya menjemukan baginya. Tetapi kali ini Mahisa Agni terkejut ketika Sri Rajasa kemudian berkata kepadanya, setelah paseban ini selesai Mahisa Agni, tinggallah di sini sebentar. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Sejenak ia memandang berkeliling. Dilihatnya di dalam paseban itu para panglima dan para pia mimpin Singasari yang lain. Apakah Sri Rajasa berhasrat menjebakku sekarang ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi Mahisa Agni adalah seorang yang berhati tabah. Itulah sebabnya ia kemudian menjawab, Hamba tuanku. Segala perintah tuanku hamba junjung tinggi. Demikianlah ketika semua pembicaraan itu selesai maka Sri Rajasa pun segera mengakhiri sidang. Sedang Mahisa Agni yang masih harus tinggal menjadi berdebar-debar. Apakah para panglima itu sudah mendapat pesan-pesan tertentu dari Sri Rajasa untuk menangkap aku sekarang bertanya Mahisa Agni di dalam hati. Demikian para pemimpin pemerintahan yang lain pergi, maka para panglima itu akan menarik keris mereka dan menahan aku di sini. Tetapi dugaan Mahisa Agni itu ternyata keliru dengan suara yang lantang. Maka Sri Rajasa berkata, tinggalkan pasban ini. Semuanya, selain Mahisa Agni. Beberapa orang saling berpandangan. Tetapi mereka pun kemudian beringsut meninggalkan sidang itu seorang demi seorang, sehingga hanya Mahisa Agni sajalah yang tinggal. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati kemudian, Sri Rajasa memang bukan seorang pengecut. Jika ia ingin menyelesaikan dengan kera itu, ia akan menghadapi aku seorang lawan seorang. Demikianlah, maka pasban itu akhirnya menjadi kosong. Yang ada tinggallah Sri Rajasa dan Mahisa Agni bahkan para penasehat Sri Rajasa pun diperintahkannya untuk meninggalkan pasban itu. Ketika tidak ada orang lain di pasban itu, sekali lagi terasa ketegangan mencengkam dada Mahisa Agni. Namun sekali lagi ia keliru. Sri Rajasa sama sekali tidak memandangnya dengan sorot metu yang menyala. Tetapi matanya bahkan menjadi redup dan kosong. Mahisa Agni, berkata Sri Rajasa kemudian dengan nada yang rendah, kau mendengar semua laporan-laporan di dalam pasban ini? Mahisa Agni menjadi heran atas pertanyaan itu karena itu ia tidak segera menjawab. Bagaimana menurut pendapatmu? Mahisa Agni masih belum mengerti maksud Sri Rajasa. Namun menangkap siratan wajahnya. Mahisa Agni mulai menyesali dirinya sendiri. Ternyata bahwa ia sendirilah yang terlampau berperasangka. Sejak terjadi persoalan yang hampir menyeret Tanusapati dan Tohjaya dalam pertentangan terbuka, ia selalu saja berperasangka buruk terhadap Sri Rajasa yang dikenalnya sangat aneh namun juga licik. Mahisa Agni, berkata Sri Rajasa kemudian, Aku ingin mendengar pendapatmu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam tetapi ia masih tetap ragu-ragu. Apakah ia harus mengatakan yang sebenarnya, atau ia harus bersikap seperti para pemimpin Singasari yang lain, yang hanya sekedar mengemukakan persoalan-persoalan yang mereka anggap dapat menyenangkan hati Sri Rajasa saja. Aku tidak boleh bersikap seperti itu, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya, jika demikian aku sudah membohongi diriku sendiri, dan tidak mau lagi mengakui kenyataan yang berlaku di Singasari. Karena itu dengan penuh tanggung jawab Mahisa Agni berkata meskipun dengan sangat hati-hati, Tapi, tuanku, sebenarnya lah memang seperti yang dikatakan oleh para pemimpin Singasari itu. Meskipun masih harus ada beberapa keterangan. Apakah yang kau maksud dengan keterangan itu? Memang dalam pandangan sepintas keterangan itu sangat menarik dan seakan-akan Singasari tidak lagi menghadapi persoalan-persoalan lagi. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Tetapi tuanku, berkata Mahisa Agni lebih lanjut, jika hamba boleh mengatakannya dengan jujur, sebenarnya masih banyak yang perlu dilaporkan di dalam paseban seperti ini, apalagi di dalam paseban agung. Misalnya, tuanku, seharusnya tuanku mendapat kegambaran seluruhnya tentang Singasari. Tuanku harus mendengar bahaya kering yang mengancam daerah selatan, yang perlu mendapat penyelesaian. Kemudian kesulitan yang timbul karena binatang yang buas yang tidak terkendalikan, berkembang biak dengan cepatnya di hutan tidak begitu jauh dari kota ini. Selain daripada itu, masih ada perampok-perampok yang mengganggu dan selebihnya memang memberikan gambaran yang cerah buat masa depan Singasari. Itulah yang ingin aku dengar Mahisa Agni. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Sri Rajasa sejenak. Namun dilihatnya wajah itu bagaikan air telaga yang bening, yang dapat dilihat sampai ke dasarnya menurut tangkapan Mahisa Agni, apa yang dikatakan oleh Sri Rajasa itu adalah apa yang dipikirkannya. Kali ini ia berkata dengan jujur, desis Mahisa Agni di dalam hatinya. Mahisa Agni, berkata Sri Rajasa, Sebenarnya aku sudah muak mendengar laporan-laporan yang tidak sewajarnya itu. Mereka adalah orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kedudukan dan kebanggaan mereka kepada dirinya sendiri dan ini sangat memuakan sekali. Tetapi aku masih belum sempat untuk menghentikannya. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata sesuatu telah tumbuh di dalam hatinya. Sri Rajasa tidak sejahat yang aku duga katanya di dalam hati, namun, atau barangkali ia mulai melihat kesalahan yang sudah dibuatnya? Mahisa Agni, berkati Sri Rajasa kemudian, ternyata kau masih Mahisa Agni yang dahulu. Kau adalah salah satu dari orang-orang Singasari yang jumlahnya tidak banyak, yang berani mengatakan kekurangan Singasari kepada aku. Meskipun mungkin aku akan menjadi marah atau menghukumu. Tetapi sekarang aku sadar, bahwa yang penting bagiku adalah kebenaran. Bukan sekedar kebanggaan yang semu. Mahisa Agni tidak menjawab. Tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil, ia menjadi berpengharapan lagi, bahwa jika Sri Rajasa berkata dengan jujur, ia akan menanggapi persoalan Anusapati dan Tohjaya dengan care yang lebih baik dari care yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam pada itu Sri Rajasa berkata selanjutnya, Mahisa Agni. Pada saatnya kau akan kembali ke kediri. Aku mengharap bahwa pada suatu saat, kau datang ke Paseban Agung, kau akan mengatakan keadaan kediri yang sebenarnya. Dengan demikian akan membuka kemungkinan, para pemimpin Singasari yang lain menyadari kekeliruannya. Bahkan yang aku harapkan adalah keterangan yang sebenarnya. Bukan sekedar usaha untuk mempertahankan pangkat dan jabatan. Baiklah tuanku, jawab Mahisa Agni, jika hal itu memang tuanku kehendaki. Sekarang tinggalkan bangsal ini. Kemudian aku akan memberitahukan kepadamu, apakah permaisuri sudah dapat kau tinggalkan. Kediri akan kesepian jika kau tidak segera kembali. Mahisa Agni mengangguk dalam-dalam. Kemudian katanya, Baiklah hamba mohon diri tuanku. Ya, aku sudah selesai. Mahisa Agni pun kemudian meninggalkan bangsal Paseban. Hatinya masih saja tersangkut kepada sikap Sri Rajasa. Namun ia tidak dapat melupakan apa yang pernah dilakukan oleh Sri Rajasa itu. Bahkan sekilas di dalam gadanya dugaan bahwa sebenarnya lah Sri Rajasa sedang merencanakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Aku dihadapkan pada persoalan yang sangat rumit. Aku seakan-akan melihat perubahan pada diri Sri Rajasa. Tetapi aku tidak dapat mempercayainya sepenuhnya, berkata Mahisa Agni kepada diri sendiri. Namun bagaimanapun juga apa yang dilihat dan dirasakannya telah mempengaruhi perasaannya. Meskipun demikian, Mahisa Agni ingin memanfaatkan waktunya yang tentu tidak akan terlalu lama lagi untuk mengarahkan persoalan itu menjadi terang. Tetapi ia akan tetap gelisah jika tidak ada pemecahan yang dapat menjernihkan keadaan. Persoalan itulah yang membebani Mahisa Agni sehari penuh. Persoalan yang justru bertambah rumit karena sikap Sri Rajasa yang dirasakannya berubah. Di malam hari, Mahisa Agni tidak melupakan pesannya kepada Kuda Sempana bahwa ia ingin bertemu dengan Witantra. Karena itulah maka ia pun kemudian pergi keluar istana seperti yang dilakukan semalam sebelumnya bersama Sumekar. Jika kakang kuda Sempana belum berhasil menemuinya, maka kita harus menunggu sampai besok, berkata Sumekar. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Mudah-mudahan Witantra sudah hadir malam ini. Keduanya pun kemudian pergi ke tempat yang sudah mereka tentukan. Tetapi Mahisa Agni dan Sumekar masih belum menjumpai siapapun. Kita tunggu sebentar, berkata Sumekar, mungkin kita datang terlampau cepat. Bukankah, kita tidak tergesa-gesa berkata Mahisa Agni, mudah-mudahan Sri Rajasa tidak memanggil aku malam ini, sehingga kepergianku tidak segera diketahuinya. Ternyata mereka tidak sia-sia menunggu. Meskipun agak lama, namun akhirnya Witantra pun datang juga. Bahkan sekaligus bersama Mahendra dan Kuda Sempana. Kalian datang bertiga bertanya Mahisa Agni. Ya, kami sudah terlalu lama menunggu setiap malam salah seorang dari kami pasti datang ke tempat ini. Selambat-lambatnya dua malam sekali. Baru kemarin Kuda Sempana sempat bertemu dengan kalian. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya lalu katanya, Marilah, silahkan duduk. Aku mempunyai cerita yang cukup menarik buat kalian. Mereka pun kemudian duduk melingkar di balik sebuah gerumbul yang lebat, sehingga tidak seorang pun yang akan segera dapat melihatnya. Apalagi pertemuan itu adalah pertemuan lima orang yang memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan, sehingga mereka akan segera mengetahui jika ada orang yang mengintai. Sementara itu Mahisa Agni pun menceritakan semuanya yang telah terjadi di Istana Singasari. Persoalan permaisuri yang rasa-rasanya benar-benar menjadi sakit, persoalan anusapati yang hampir saja terlibat dalam perselisihan terbuka dengan Toh Jaya dan kemudian sikap Sri Rajasa yang membuatnya ragu-ragu. Witantra, Mahendra dan Kuda Sempana mendengarkannya dengan penuh minat. Yang dikatakan oleh Mahisa Agni itu adalah apa yang akan dapat membakar Singasari. Ketika Mahisa Agni selesai dengan ceritanya, maka mereka yang mendengarkannya itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak mereka mencernakan ceritanya itu, seakan-akan mereka ingin menimbang persoalannya dari segala segi. Mahisa Agni, berkata Witantra kemudian, Kita semuanya sudah mengenal Sri Rajasa. Kita mengenal apa saja yang sudah dilakukannya untuk mendapatkan tahta itu. Karena itu, alangkah sulitnya untuk melupakannya. Aku sudah kehilangan adik seperguruanku karena pokalnya. Bahkan aku telah dihinakan di arena, meskipun waktu itu kau lah yang naik melawan aku, Tetapi sudah tentu bahwa kasemata metu telah dibakar oleh kemarahan yang meluap-luap, Karena kau pun telah tertipu pula oleh Kainarok yang kini bergelar Sri Rajasa. Kau tentu menyangka bahwa yang membunuh pamanmu, M. Pugandring itu, adalah keboi jawab pula. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kau tentu dapat membayangkan, betapa liciknya Kainarok yang bergelar Sri Rajasa itu, Sehingga ia berhasil memperistrik Candidas yang baru saja ditinggalkan oleh suaminya, Tunggul Ametung. Witantra berhenti sejenak. Lalu, tetapi memang tidak mustahil bahwa seseorang pada suatu saat akan sampai pada suatu keadaan yang dapat menyudutkannya dalam kesulitan batin. Dalam keadaan yang demikian, memang kadang-kadang semuanya yang telah dilakukan itu tercermin kembali di dalam mangan-angannya. Dan seandainya hal itu terjadi maka tidak mustahil pula bahwa Kainarok itu menyesali semua perbuatannya. Tetapi apakah artinya penyesalan itu sekarang? Kita hormati Kainarok, karena ia sudah membuat Tumapel menjadi Singasari yang besar sekarang ini. Tetapi jika kelanjutan dari Singasari ini menjadi kabur, dan bahkan akan menjadi padam sama sekali, kita harus berpikir kembali. Mahisa Akungi mengangguk-anggukan kepalanya. Apalagi jika Sri Rajasa berusaha untuk menyerahkan kerajaan ini kepada keturunan Kenumang, berkata Witantra lebih lanjut. Lalu, aku kenal Kenumang sejak ia masih seorang gadis remaja karena ia tinggal bersama kakak perempuannya. Aku tahu bagaimana sifat-sifatnya dan aku tahu bahwa hatinya bukannya hati yang bersih. Kemudian aku juga mendengar banyak tentang Toh Jaya yang tidak berbeda dari sifat-sifat ibunya. Dengan demikian, maka kita sudah dapat membayangkan, bagaimana dengan Singasari di masa mendatang, jika Singasari jatuh di tangan Toh Jaya itu. Mahisa Akungi mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun tidak seorangpun yang dapat memastikan bahwa Anusapati akan dapat berbuat lebih baik dari Toh Jaya, tetapi mereka dapat memperhitungkan kemungkinan itu. Karena itu Mahisa Akungi, berkata Witantra itu pula, kau jangan sekali lagi terjerumus ke dalam perangkap Kainarok. Aku tahu bahwa justru karena hatimu terlalu bersih, maka kau tidak dapat membayangkan, betapa liciknya seseorang. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan, bahwa pada suatu saat seseorang seperti Kainarok yang bergelar Sri Rajasa itu dapat menyesali semua perbuatannya. Mahisa Akungi mengangguk-angguk. Tetapi bibirnya bergerak, sebenarnya aku berharap bahwa Kainarok menjadi baik ketika kami sedang membuat bendungan dan membangun Panawijen di Padang Karautan, setelah Panawijen yang lama menjadi kering. Tetapi tiba-tiba saja penyakit Padang Karautan ia berjangkit kembali. Itulah yang dapat kita lihat padanya. Sebagai seorang Maharaja ia berbuat sebaik-baiknya. Tetapi di saat-saat terakhir, maka pamrih pribadinya pulalah yang kemudian justru menonjol, sahut Witantra. Sekali lagi Mahisa Akungi mengangguk. Namun dalam pada itu terdengar Sumekar berkata dengan ada yang dalam tetapi seakan-akan bergetar dari dasar hatinya, kakang Mahisa Akungi. Bagaimanapun juga, aku yang melihat kehidupan Kainarok yang bergelar Sri Rajasa sehari-hari dan puteranya Tuan Kutohjaya, tidak akan dapat mempercayainya lagi. Mungkin di saat-saat tertentu ia dapat bersikap baik. Tetapi itu sekedar suatu usaha untuk membayangi sikapnya yang sebenarnya. Bagaiku tugas Sri Rajasa sudah selesai. Kita bersama-sama menaruh hormat atas usahanya mempersatukan seluruh Singasari tetapi jika ia masih berkesempatan mengatur saluran kekuasaan sampai ke putera-puteranya, maka akan terjadi suatu saat Singasari akan wancur. Marilah kita tidak sekedar terpanjang pada kepentingan Tuan Ku Anusapati yang kebetulan adalah putera Tuan Putri Kendedes, dan tidak pula terikat kepada kebencian kita kepada Tuan Kutohjaya, putera Tuan Putri Kendumang, tetapi adalah kebetulan sekali bahwa menurut perhitungan kita, jika kekuasaan Singasari jatuh ke tangan Tuan Kutohjaya, maka Singasari tidak akan lestari. Itulah sebabnya maka kita harus memotong jalur yang memungkinkan hal ini terjadi. Maksudmu bertanya Mahisa Agni. Sri Rajasa dilenyapkan. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jangan tergesa-gesa Sumekar. Persoalannya tidak begitu sederhana. Meskipun seandainya kita akan sampai juga kepada jalan itu, tetapi semuanya harus yakin dan masak. Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Mahisa Agni tentu tidak menyetujuinya untuk saat ini. Tetapi Sumekar sama sekali tidak melihat jalan lain. Wittantra, Mahendra dan Kuda Sempana hanya dapat mengerutkan keningnya. Bagi mereka, banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan. Kakang Mahisa Agni berkata Sumekar, Aku dapat mengerti perasaanmu. Kau adalah seorang yang menurut tanggapanku, sangat dipengaruhi oleh pertimbangan angan perikemanusiaan. Karena itu, maka kau adalah seseorang yang sangat baik. Tetapi menghadapi Sri Raja Sakau harus mempunyai pertimbangan yang lain. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, seperti yang aku katakan Sumekar, apabila sampai saatnya, apa boleh buat? Tetapi kita harus mendapatkan saat yang tepat dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar prasangka dan alasan-alasan yang sangat kabur. Wittantra mengangguk-anggukan kepalanya, lalu katanya, Banyak soal yang ingin aku ketahui. Namun yang terpenting adalah perkembangan hubungan antara Anusapati dan Tohjaya. Hubungan yang sangat dipengaruhi oleh sikap Sri Rajasa sendiri, Sahut Sumekar. Ya, Wittantra berpikir sejenak, lalu di mana keris buatan empu gandring itu sekarang? Mahisa Agni ragu-ragu sejenak, namun katanya kemudian, ada pada Anusapati. Wittantra dan orang-orang lain yang mendengarnya mengerutkan keningnya. Dan Sumekar pun menyahut, jalan sudah terbuka. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana mungkin keris itu ada di tangan Anusapati bertanya Wittantra. Candides memberikan kepadanya. Apakah Permaisuri sudah memilih desak Mahendra? Bukan maksudnya, Anusapati menyimpan keris itu untuk pengamanan dirinya. Jika keris itu tidak berada di tangannya, maka ada kemungkinan keris itu menikam jantungnya. Dan Sri Rajasa tidak memintanya bertanya kuda sempana. Sampai sekarang tidak, jawab Mahisa Agni, aku tidak tahu apakah Sri Rajasa sudah mengetahuinya. Mereka yang mendengarnya mengangguk-anggukan kepalanya. Kesan yang aneh telah merambat di hati mereka. Seakan-akan mereka mempunyai gambaran yang sama bagi masa mendatang. Hanya ada dua kemungkinan, berkata Wittantra di dalam hatinya, Anusapati dilenyapkan atau melenyapkan. Suatu pilihan yang mahasulit. Agaknya Anusapati tidak cukup kuat secara batin untuk menjatuhkan pilihan itu. Seperti juga Mahisa Agni sendiri yang terlalu banyak dipengaruhi oleh pertimbangan peri kemanusiaan seperti yang dikatakan oleh Sumekar. Tetapi Wittantra tidak mengucapkannya. Yang kemudian berbicara adalah Mahendra, Jadi menurut pertimbanganmu Agni, apakah yang sebaik-baiknya kita lakukan sekarang? Aku ingin mendapat bantuan pengaruh Wittantra pada para Senapati, terutama yang berusia sebaya dengan kita atau lebih muda sedikit. Mereka tentu mengenal siapakah Wittantra itu. Bagi Senapati yang muda, mungkin Wittantra hanyalah nama saja. Tetapi bagi yang lebih tua, mereka mengenal jauh lebih banyak. Maksudmu bertanya Wittantra. Wittantra, sekali-sekali aku ingin kau menampakkan dirimu. Dengan demikian maka nama Wittantra akan disebut-sebut lagi. Dan aku yakin bahwa nama itu akan berpengaruh pada Sri Rajasa. Pengaruh apakah yang kau kehendaki? Ia akan semakin disudutkan oleh kenangan masa lampaunya. Mudah-mudahan ia dapat melihat segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Kau berharap bahwa Sri Rajasa akan melangkah surut? Mahisa Agni tidak menjawab. Kepalanya perlahan-lahan menunduk lesu. Namun demikian, kepalanya itu bergerak sedikit. Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, suatu keajaiban. Seandainya ada penyesalan di hati Sri Rajasa tetapi ia sudah terperosok terlampau jauh. Toh Jaya sudah menjadi dewasa serta dibekali dengan segala macam angan-angan yang hitam. Tentu Toh Jaya akan selalu memaksa Sri Rajasa untuk berjalan terus, betapapun hatinya sendiri dirambati oleh kesadaran, namun sudah terlambat. Wittantra mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia berkata, aku kira dapat juga dicoba Mahisa Agni. Aku besok akan menemui satu-dua orang senapati terutama dari pasukan pengawal yang aku duga masih dapat mengenal aku dan mengingat apa yang pernah mereka kenal itu dahulu. Kita masih akan mempertaruhkan beberapa hari untuk itu bertanya Sumekar. Hanya beberapa hari, jawab Mahisa Agni, sampai saat ini aku masih belum diusir oleh Sri Rajasa meskipun sudah ada beberapa kesan agar aku segera kembali ke kediri. Jadi, apakah kita tidak lebih baik bertindak langsung dan cepat bertanya Sumekar kemudian? Kita masih akan mencoba Sumekar. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah kita melihat apakah di beberapa hari ini ada perubahan pada Sri Rajasa dan terutama pada Tuan Kutoh Jaya. Jika hubungan keduanya tidak terputus, menurut dugaanku, akan sulitlah kiranya mendapatkan perubahan suasana di Istana Singasari yang menjadi semakin panas ini. Mahisa Agni memandang Sumekar sejenak. Namun kepalanya pun terangguk-angguk kecil katanya, kita berdoa, mudahkan ada perbaikan yang terjadi di Istana Singasari. Tetapi kita jangan membiarkan diri kita terjebak oleh kebaikan hati kita, berkata Mahendra kemudian, aku setuju untuk menunggu satu-dua hari. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Sumekar, dalam satu-dua hari dapat terjadi apapun, karena perubahan dapat berlangsung dengan cepatnya. Sri Rajasa mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Itulah sebabnya semuanya dapat terjadi. Aku menyadari, jawab Mahisa Agni, karena itu, selain setiap usaha harus dialasi dengan sikap hati-hati, juga harus dilambari dengan kesiagaan untuk menghadapi segala kemungkinan. Baik. Aku sependapat, berkata Witantra, marilah kita coba. Aku akan segera menghubungi beberapa orang perwira di dalam pasukan pengawal Istana. Demikianlah mereka kemudian menemukan kesepakatan. Meskipun Sumekar dan Mahendra menyangsikan hasilnya. Namun mereka ingin melihat juga, apakah yang kira-kira akan terjadi. Sejenak kemudian maka Mahisa Agni dan Sumekar pun segera kembali ke istana, sedang Witantra, Mahendra dan kuda sempana kembali ke persembunyian mereka di pinggir kota. Mereka telah berusaha untuk mendapatkan sebuah pondokan bagi mereka yang menyebut dirinya pedagang keliling, karena sebenarnya lah bahwa Mahendra adalah seorang saudagar. Tanpa meninggalkan kewaspadaan Mahisa Agni masih dapat bersabar beberapa saat. Perkembangan perasaan yang dibacanya pada tingkah laku Kainarok yang bergelar Sri Rajasa menimbulkan harapan di hatinya, bahwa masalahnya tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Dengan lembut ia berusaha menenteramkan hati Anusapati. Meskipun ia tidak mengatakannya, bahwa ia melihat perubahan pada Sri Rajasa, namun ia mengharap bahwa Anusapati tidak merubah kereh hidupnya sehari-hari. Berbuatlah seperti tidak terjadi sesuatu atasmu dan atas perasaanmu Anusapati, berkata Mahisa Agni, mudah-mudahan kita menemukan jalan yang sebaik-baiknya. Anusapati menganggukan kepalanya. Tetapi ia berkata, mudah-mudahan kita tidak terlambat paman. Menurut perasaanku, kini sedang terjadi perang yang tiada kasat metu antara kita dengan Ayahanda Sri Rajasa bersama Adinda Tohjaya. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat ingkar. Yang dikatakan oleh Anusapati itu memang sebenarnya telah terjadi. Meskipun di saat terakhir terpercik harapan di hati Mahisa Agni, namun ia selalu memperingatkan kepada Anusapati, bahwa ia tidak boleh melupakan Trisula kecilnya. Aku selalu membawanya paman. Di setiap saat Trisula itu ada padaku. Bahkan di malam hari bukan saja Trisula itu, tetapi juga keris empu gandering selalu berada di pembaringan. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Namun ia bergumam, mudah-mudahan aku dapat menyaksikan, bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang tajam sampai saatnya aku kembali ke kediri. Tetapi bagaimana sepeninggal paman? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam katanya, sepeninggalkupun keyakinan itu harus aku dapatkan. Jika tidak, aku masih akan tetap berada di istana ini, meskipun jatuh perintah Sri Raja seagar aku kembali ke kediri. Atau? Mahisa Agni tidak melanjutkan kata-katanya. Atau? Apakah maksud paman bertanya Anusapati? Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Tetapi di dalam hati ia berkata, atau perang ini sudah berakhir, siapapun yang akan menjadi korban. Demikianlah, maka Anusapati yang muda itu masih harus menahan diri. Kadang-kadang terasa dadanya menjadi pepat dan kehilangan pengendalian diri. Tetapi setiap kali ia menyadari pesan pamannya, maka ia pun segera mengurungkan niatnya untuk berbuat sesuatu. Bahkan ia selalu berusaha untuk berbuat seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Ia berkeliaran di halaman istana tanpa pengawalan. Bahkan ia berkunjung dari satu gardu yang lain seperti yang sering dilakukannya. Namun demikian ia tidak berpisah dengan Trisula kecilnya, yang dapat memberikan perlindungan kepadanya, apabila pada suatu saat Sri Rajasa telah sampai pada titik akhir dari kesabarannya. Dalam pada itu, Witantra benar-benar telah menepati janjinya. Dalam pakaian seorang pedagang ia berjalan hilir mudik di dalam kota Singasari yang menjadi semakin besar. Dan ternyata seperti dugaannya, tidak ada orang lagi yang dapat mengenalnya. Selain wajahnya yang bertambah tua, Witantra sebagai panglima tidak pernah berpakaian seperti yang dipakainya itu. Tetapi Witantra masih dapat mengenali beberapa orang prajurit yang tidak sedang bertugas. Namun demikian Witantra tidak menemui setiap orang yang dijumpainya. Ia masih juga memilih orang-orang yang menurut dugaannya dapat dipercayainya. Witantra tertarik kepada seorang prajurit dan pasukan pengawal yang sedang berdiri di muka regol rumahnya, rumah yang agaknya belum terlalu lama dibangun. Rumah yang dibangun sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang perwira. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Rumah itu jauh lebih baik dari rumah orang itu selagi ia masih menjadi seorang perwira di Tumapel. Apa salahnya, berkata Witantra, itu adalah haknya. Mudah-mudahan ia masih mengenal aku dan mudah-mudahan ia dapat diajak berbicara serba sedikit seperti dahulu. Jika ia berubah, maka persoalannya akan menjadi lain. Meskipun dengan agak berdebar-debar juga Witantra mendekati regol itu. Tetapi dalam wujud seorang pedagang yang berkecukupan, maka perwira yang berdiri di regol itu pun menaruh perhatian kepadanya. Karena ternyata Witantra mendekatinya, maka perwira itu pun kemudian menganggukkan kepalanya sambil menyapanya, apakah Kisanak mempunyai keperluan? Witantra pun mengangguk hormat. Jawabnya, ya, Kisanak. Aku ingin bertemu sejenak. Perwira itu mengerutkan keningnya. Dan Witantra bertanya pula, apakah aku boleh minta sekedar keterangan? Tentu, jawab perwira itu. Aku ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Kebopamungkas. Kebopamungkas orang itu mengulangi. Witantra menganggukkan kepalanya. Tetapi ia melihat sesuatu yang menyentuh perasaannya. Kenapa Kisanak mencari Kebopamungkas bertanya orang itu? Witantra mulai curiga. Ia sadar, bahwa orang itu tidak akan segera mengaku tentang dirinya. Apalagi agaknya orang itu sama sekali sudah tidak mengenalinya. Aku adalah seorang utusan dari kawan Kebopamungkas, jawab Pui Tantra. Siapakah yang mengutusmu? Seorang pertapa di puncak gunung. Aneh, jawab orang itu, menilik bentuk lahiriah, saudara adalah seorang pedagang, atau seorang pemilik tanah yang kaya. Bukan seorang cantrik, atau putut yang tinggal di puncak gunung pada seorang pertapa. Sebenarnya aku seorang putut. Perwira itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia bertanya, siapakah pertapa di puncak gunung yang mengutusmu menemui Kebopamungkas? Witantra menjadi ragu-ragu. Namun katanya kemudian ia adalah seorang bekas prajurit, yang tersisih tetapi sampai saat ini ia masih yakin akan kebenaran pendiriannya itu. Perwira itu mengerutkan keningnya. Kenapa kau sama sekali tidak mengesankan bahwakah seorang putut daripada pokan di puncak gunung? Apatah perjalananmu mengandung suatu maksud sandi? Tidak, berkata Witantra, tidak ada maksud sandi. Sebut namanya, perwira itu tidak sabar. Witantra, Witantra, orang itu merenungi nama itu sejenak. Lalu, di mana pada pokan itu? Jauh, di puncak gunung. Witantra, sekali lagi orang itu menyebut namanya. Lalu katanya, apakah sekarang Witantra menjadi seorang bertapa di puncak gunung yang jauh? Ya, perwira itu memandang Witantra itu sejenak. Lalu, silahkan. Silahkan masuk. Witantra menjadi semakin berdebar-debar. Ia tidak tahu tanggapan yang sebenarnya dari perwira itu. Namun ia pun tidak menolak dan mengikuti perwira itu masuk ke dalam rumahnya. Witantra pun kemudian duduk di pendapa. Sejenak ia mengamati perabot rumah itu. Dilihatnya lewat pintu peringgitan yang terbuka, beberapa jenis senjata tergantung pada dinding rumah itu. Aku tertarik sekali jika kisana dapat bercerita tentang Witantra. Berkata perwira itu kemudian, sudah lama sekali aku tidak melihatnya sejak ia meninggalkan Tumapel. Ya, sejak itu, sahut Witantra. Lalu, ia merasa bahwa ia sudah tidak terpakai lagi. Sejak ia dikalahkan oleh Mahisa Agni di Arna karena ingin membela nama baik Kebo Ijo. Ya, dan sekarang Mahisa Agni menjadi wakil mahkota di Kediri. Tetapi hubungan antara keduanya tidak seperti yang kita harapkan. Apakah banyak yang kau ketahui tentang isi istana? Tentang Sri Rajasa, Puteranda Pangeran Pati dan Putra-Putra Kenumang. Witantra menggelengkan kepalanya apakah ada sesuatu yang menarik? Tidak. Tidak ada apa-apa, jawab perwira itu. Witantra memandanginya sejenak. Lalu, bagaimana jika para perwira, terutama yang telah bertugas di dalam pasukan pengawal sejak Tumapel, bertemu kembali dengan Witantra? Witantra. Kami tidak mempunyai persoalan apa-apa dengan Witantra. Witantra adalah seorang pemimpin yang baik bagi kami. Perwira itu berhenti sejenak. Lalu, tetapi kami yang sudah ada di dalam pasukan pengawal sejak Tumapel, jumlahnya tidak lebih dari jari tangan. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Tentu di antara mereka ada yang sudah terlalu tua. Tetapi tentu ada yang dengan sengaja disisihkan karena tidak disukai. Kisanak, berkata Witantra kemudian, bagaimanakah jika Witantra itu pada suatu saat mengunjungi sahabat-sahabatnya di Singasari? Tentu tidak apa-apa, jawab perwira itu. Namun kemudian, tetapi saat ini Mahisa Agni berada di Singasari. Jika hubungan di antara mereka dapat pulih kembali, maka tidak akan ada persoalan yang lain. Aku kira Sri Rajasa pun tidak akan menaruh banyak perhatian. Benar begitu? Orang itu menjadi ragu-ragu sejenak. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berdesis, entahlah bagi Sri Rajasa itu. Witantra mengerutkan keningnya. Namun ia tidak segera mengatakan sesuatu tentang dirinya. Agaknya ia masih ingin meyakinkan tanggapan perwira itu sendiri. Bagiku, berkata perwira itu, perhatian Sri Rajasa kini tertumpah pada persoalan putra-puteranya itu. Agaknya putra mahkota dan putra tertua dari istri Sri Rajasa yang muda, tidak dapat dirukunkan. Apakah Sri Rajasa tidak berpihak? Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak dapat mengatakannya. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ia masih dicengkam oleh keragu-raguan. Dan ia pun bertanya, apakah itu berarti bahwa kedatangan Witantra di Singasari tidak menambah persoalan bagi Sri Rajasa? Memang mungkin sekali. Karena menurut pendapat kami, kepergian Witantra adalah karena adik seperguruannya yang terbunuh oleh Kainarok, langsung atau tidak langsung sebelum Kainarok bergelar Sri Rajasa. Maksudmu bertanya Witantra, apakah sebenarnya Keboijo tidak bersalah? Tentu Keboijo bersalah. Tetapi ia belum sampai di arena hukuman yang sebenarnya. Bukankah Witantra mengetahui bahwa kematian Keboijo justru sebelum jatuh keputusan tentang dirinya, sedang saat itu tujuh pimpiaan di Itumapel masih meragukan kesalahannya? Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Dan ia pun bertanya, jadi bagaimana menurut pendapatmu? Jika seandainya sekarang Witantra itu hadir di Singasari? Tidak apa-apa bagiku, berkata perwira itu tetapi, aku kira pengaruhnya masih juga menggelisahkan Sri Rajasa dan barangkali juga Mahisa Agni. Kita tidak tahu, jika Witantra ada di Singasari, bagaimanakah tanggapannya atas peristiwa yang kini terjadi di istana ini? Mungkin ia tidak sependapat dengan Sri Rajasa dan tidak pula berpihak kepada Mahisa Agnji sekaligus. Mungkin ia ingin menanamkan pengaruhnya sendiri sehingga pada suatu saat akan ada tiga kekuatan yang terpisah di Singasari. Tentu tidak, berkata Witantra, Witantra tidak akan mempunyai keinginan untuk berbuat apa-apa lagi. Jika ia hadir di Singasari hanyalah sekedar melepaskan kerinduannya kepada beberapa orang sahabatnya termasuk Mahisi Agni. Witantra menggelengkan kepalanya. Katanya, ia tidak mendendam kepada siapapun. Tidak kepada Mahisa Agni dan tidak kepada Sri Rajasa. Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, mungkin Witantra yang sudah menjadi seorang pertapa itu tidak mendendam dan bahkan tidak lagi menganggap ada persoalan apapun di Singasari ini. Tetapi aku tidak tahu apakah tanggapan Sri Rajasa atas kehadirannya. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Dan ia pun kemudian bertanya, Kisanak, apakah Kisanak tidak dapat menunjukkan seorang perwira yang bernama Kebopamungkas? Jika Witantra sendiri datang, aku akan mengatakan kepadanya, tentang seorang perwira yang bernama Kebopamungkas. Witantra merenung sejenak, lalu gumamnya jika demikian tempat yang ditunjukkan kepadaku itu ternyata keliru. Aku mendapat keterangan, bahwa di rumah ini aku akan dapat-dapat menjumpai seorang perwira yang bernama Kebopamungkas. Kebopamungkas adalah seorang perwira prajurit Tumapel, bukan seorang prajurit Singasari. Oh, Witantra mengangguk-anggukan kepalanya lalu, jadi, jika demikian aku telah salah. Atau barangkali Witantralah yang salah. Aku akan menunjukkan kepada Witantra jika ia datang sendiri. Kepadaku, berkata perwira itu. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, Kisanak sudah mengenal Witantra? Tentu sudah. Aku mengenalnya dengan baik sejak kami bersama-sama menjadi prajurit di Tumapel. Oh, jadi Kisanak juga seorang prajurit Tumapel. Perwira itu termangu-mangu sejenak. Dan Witantra mendesaknya, jika demikian Kisanak sebenarnya juga mengenal orang yang bernama Kebopamungkas yang Kisanak sebut sebagai seorang prajurit Tumapel itu. Sejenak perwira itu terdiam. Namun kemudian ia berkata, Sudah aku katakan, jika Witantra itu datang, aku akan menjelaskannya. Baiklah Kisanak, berkata Witantra, aku akan mengatakan agar Witantra datang sendiri kepada Kisanak. Tetapi Kisanak tentu sudah tidak mengenalnya, karena ia menjadi semakin tua, tidak lagi berpakaian seperti seorang panglima dan tidak lagi mempunyai pengaruh apapun pada lingkungannya. Dan Kebopamungkas? Jangan bertanya lagi sebelum Witantra datang. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya perwira itu sejenak. Namun benar tidak ada kesan bahwa perwira itu masih mengenalnya. Sejenak Witantra termangu-mangu. Apakah ia akan menunjukkan dirinya sendiri, atau ia akan mengambil keputusan lain sebelum terlanjur, karena akibatnya masih sangat diragukannya. Apalagi orang itu yang menurut pengenalannya bernama Kebopamungkas, selalu mencoba mengingkar, nama itu karena ia kini seorang perwira prajurit Singasari. Apakah ada keberatannya ia menyebut nama itu bertanya Witantra kepada diri sendiri. Sejenak kedua orang itu dicengkam oleh keragu-raguan. Namun karena kehadiran Witantra itu memang dengan sengaja untuk membangunkan nama Witantra kembali, maka ia pun kemudian menetapkan bahwa ia akan menyatakan dirinya sendiri di hadapan perwira itu. Maka dengan hati-hati Witantra pun kemudian bertanya, Kisanak, jika Witantra itu datang, apakah Kisanak tidak akan melupakannya? Kisanak, pertanyaanmu sudah beberapa kali aku jawab, aku tidak akan dapat melupakan Witantra. Witantra itu tertawa. Katanya, ternyata kau keliru Kisanak kau ternyata sudah tidak akan dapat mengenal Witantra lagi. Akaha, kenapa kau mendahului menebak? Kau belum mengetahui bagaimana aku mengenalnya dahulu dan bagaimana ia mengenal aku. Bagaimana jika aku membawa dua atau tiga orang sekaligus datang kemari apakah kau dapat memilih yang mana di antara mereka yang bernama Witantra? Tentu, bawalah mereka kemari. Tiga, empat atau sepuluh orang sekaligus. Witantra justru tertawa karenanya. Katanya, tidak lebih dari seorang, dan Kisanak sudah tidak mengenalnya. Hi, orang itu mengerutkan keningnya. Tidak lebih dari satu orang, ulang Witantra, apakah Kisanak benar-benar masih mengenal Witantra hi? Orang itu termangu-mangu sejenak. Dan Witantra pentertawa semakin lebar. Kau kenal aku? Witantra, Witantra, orang itu menyebut namanya. Diamat amatinya Witantra yang masih saja tertawa itu. Apakah maksudmu perwira itu bertanya? Akulah Witantra, jawab Witantra itu. Kerut-merut di kening perwira itu menjadi semakin dalam namun dengan ragu-ragu ia berkata, Mustahil aku tidak mengenalnya lagi. Mustahil. Apakah yang aneh menurut pendapatmu? Pakaian saudagar kaya ini? Orang itu tidak menjawab. Maaf, berkata Witantra, sebenarnya akulah Witantra itu. Itulah sebabnya aku mengetahui namamu. Dan itulah sebabnya aku menjadi agak bimbang ketika kau agaknya mengingkari nama itu. Orang itu masih memandang Witantra dengan tajamnya keragu-raguan yang dalam tampak pada sorot matanya namun sejenak kemudian ia berdesis, Witantra, Witantra. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, rambutku sudah berubah warnanya. Keningku sudah menjadi berkerut-merut, dan barangkali pipiku sudah mulai melipat. Ah, orang itu berdesah. Namun perlahan-lahan ia mulai dapat mengingat kembali wajah Witantra. Wajah panglima pasukan pengawal istana pada masa kekuasaan aku Wutunggul Ametung. Wajah yang tenang, dan seakan-akan permukaan air yang dalam. Diam, namun mengandung perbawah yang mencengkam. Sejenak perwira itu memandang wajah Witantra dan dengan suara yang ragu ia bertanya, apakah benar aku berhadapan dengan Witantra? Yakisana. Aku berkata sebenarnya bahwa kau memang sedang berhadapan dengan Witantra. Karena itu jangan ingkar lagi bahwa kau adalah kebua pamungkas. Perlahan-lahan perwira itu menganggukskan kepalanya. Dan perlahan-lahan pula ia berkata, ya aku semakin mempercayai mu, bahwa aku memang berhadapan dengan Witantra. Dan karena itu aku tidak akan dapat mengingkari nama itu lagi, meskipun sejak aku menjadi perwira dari pasukan pengawal Grisingasari, namaku sudah berubah. Oh, Witantra menganggukan kepalanya, tetapi aku sadar bahwa kau ingin meyakinkan, apakah aku benar-benar Witantra? Nah, sekarang kau masih mendapat kesempatan. Apakah yang ingin kau ketahui, dan apakah yang dapat aku katakan, agar kau benar-benar percaya bahwa aku adalah Witantra? Perwira itu memandang Witantra sejenak. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, apakah yang kau ketahui tentang Putra Mahkota? Witantra tersenyum. Katanya, kau tidak mau mengatakannya. Tetapi baiklah, akulah yang akan mengatakannya bahwa Putra Mahkota itu bukan Putra Sri Rajasa. Sebagai seorang panglima pasukan pengawal aku tahu pasti, bahwa pada saat aku utunggul ametung terbunuh, Kandines sedang mengandung muda. Aku tahu pasti, bagaimana tuan putri itu selalu diganggu oleh pening di kepala dan kadang-kadang muntah-muntah bagaimana tuan putri selalu ingin makan mentah-mentahan yang asam. Dalam keadaan itulah tuan putri kemudian kawin dengan Keh Narok yang dengan sendirinya melaksanakan tugas pemegang kekuasaan atas Tumapel. Dan ternyata ia adalah seorang yang memiliki kelebihan dari sesamanya. Itulah sebabnya, dengan bekal yang ada ia akhirnya dapat mempersatukan seluruh singa sari. Sehingga ia akhirnya bergelar Sri Rajasa Batara Seng Amurwa Bumi. Nah, apakah kau percaya? Bahwa aku tantra. Tentu bukan sekedar keteranganku itulah yang memastikan jika aku tantra, tetapi terlebih-lebih adalah ingatanmu tentang aku. Perwira itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku yakin sekarang, bahwa kau memang witantra. Tetapi witantra memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemampuannya hampir tidak ada duanya di Tumapel waktu itu, kecuali Mahisa Akuni dan barangkali Sri Rajasa sendiri. Witantra tersenyum. Katanya, itu adalah pada masa mudaku, selagi olahkanuragan seakan-akan merupakan keputusan terakhir bagi setiap persoalan. Perwira itu memandang witantra sejenak. Meskipun ia menjadi semakin yakin bahwa yang dihadapinya memang witantra, sebenarnya lah ia mengharapkan agar witantra dapat membuktikan dirinya dengan kemampuannya yang luar biasa. Tetapi tidak ada tanda-tandanya bahwa witantra akan berbuat sesuatu. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia masih saja duduk di tempatnya sehingga perwira singa sari itu tidak lagi mengharap bahwa ia dapat melihat witantra menunjukkan sesuatu kepadanya. Sejenak keduanya berdiam diri. Sejenak perwira itu masih mengharap. Namun kemudian ia mengerutkan keningnya dan berkata seakan-akan diluar kehendaknya, aku sekarang yakin bahwa kau memang witantra. Justeru bahwa kau tidak berbuat apa-apa itulah yang menunjukkan kepadaku, sebenarnya lah kau seorang yang matang dan memiliki ilmu tinggi. Kau tidak dengan tergesa gesa turun ke halaman dan meremas sebongkah batu menjadi debu. Itulah yang mengagumkan. Aku jadi yakin sekarang. Witantra menarik nafas dalam-dalam katanya, syukurlah, jika kau mempercayaiku. Justeru aku tidak berbuat apa-apa. Karena kau tidak berbuat apa-apa itulah aku jadi yakin sahut perwira itu, jika kau dengan bangga menunjukkan kemampuanmu dan membuat pengeram-meram, maka kau tentu bukan witantra yang aku kenal dahulu. Witantra tertawa. Katanya, tanggapanmu pun adalah tanggapan seorang perwira yang matang. Jarang sekali seseorang memiliki tanggapan serupa itu. Jika bukan kikeboh pamungkas, ia tentu ingin melihat aku meremas batu menjadi debu. Keduanya tertawa. Dan perwira itu berkata, ternyata kita masih sempat bertemu lagi. Aku senang sekali dapat bertemu dengan kau Witantra. Selama aku menjadi prajurit sejak di Tumapel, aku belum pernah mempunyai panglima seperti kau. Bukan saja panglima pasukan pengawal, tetapi panglima pasukan yang manapun. Kau memuji. Tentu aku jauh ketinggalan dari panglima yang ada sekarang. Mereka tentu memiliki kecakapan dan kemampuan melampaui setiap panglima yang pernah ada. Perwira itu mengangkat bahunya. Tetapi rasa-rasanya ia tidak ingin mengatakan sesuatu tentang para panglima yang ada sekarang. Baiklah, berkata Witantra, kita tidak berbicara terlalu banyak tentang diri kita sendiri. Aku ingin bertanya secara keseluruhan, apakah terdapat banyak kemajuan sejak Singasari berdiri sampai sekarang? Keboh pamungkas mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, secara keseluruhan kita memang banyak mengalami kemajuan Tumapel memang terlampau kecil dibanding dengan Singasari sekarang ia berhenti sejenak. Lalu, aku berkata sebenarnya Witantra. Ya, aku mengerti. Demikian juga menurut pengamatanku dari luar dinding istana Singasari. Bahkan sampai ke puncak bukit yang jauh masih terasa kekuasaan tetapi juga perlindungan dari Singasari. Memang agak berbeda dengan Tumapel yang seakan-akan hanya berkuasa di kota-kota besar saja sekitar Tumapel meskipun pada saat itu masih ada kekuasaan yang lebih tinggi. Kediri. Tetapi, tiba-tiba suara perwira itu merendah, ternyata kemudian telah timbul persoalan di dalam istana Singasari sendiri. Di dalam keluarga Kenarok yang bergelar Seri Rajasa. Sebagai seorang Maharaja ia berhasil membinasi Singasari menjadi suatu negara besar. Tetapi sebagai seorang ayah ia benar-benar gagal. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Apalagi lahiran Nusapati yang bukan anaknya yang sebenarnya. Ternyata Seri Rajasa yang berjiwa besar menghadapi persoalan ke diri, bukan Kenarok yang berjiwa besar menghadapi kelahiran anak diri yang sudah diketahui sejak ia kawin, bahwa pada saatnya anak itu tentu akan lahir. Witantra masih mengangguk-anggukan kepalanya. Dan ternyata anak itu sampai saat ini masih juga membawa persoalan. Ternyata kematian Tunggul Ametung bukan suatu penyelesaian yang tuntas bagi Kenarok yang kemudian bergelar Seri Rajasa. Witantra memandang wajah perwira itu sejenak. Ia melihat sesuatu melintas di wajah itu, dan dengan serta merta ia bertanya, bagaimanakah tanggapan para prajurit, terutama para pelayan dalam, pasukan pengawal dan pemimpin pemerintahan? Maksudmu? Tentang hubungan Seri Rajasa dengan putera Tunggul Ametung yang sekarang justru menjadi putera mahkota. Kurang baik. Tidak ada yang dapat disalahkan pada keduanya keadaanlah yang memang menghadapkan mereka pada suatu sikap yang hampir dapat dikatakan bertentangan. Alangkah mudahnya melenyapkan putera mahkota itu sebenarnya seandainya tidak ada Mahisa Agni yang kebetulan adalah kakak tuan puteri Candidas yang pengaruhnya ternyata cukup besar di Singasari dan Kediri. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya pula. Seakan-akan ia baru mendengar semuanya itu untuk pertama kalinya. Persoalan ini sebenarnya tumbuh sejak Kenarok mengambil keputusan untuk kawin dengan Candidas yang sedang mengandung. Itulah soalnya. Dan siapakah yang paling baik bagi Singasari? Seharusnya kita tidak berbicara tentang siapakah orangnya. Tetapi apakah yang dilakukannya bagi Singasari yang sudah memiliki bentuknya ini? Perwira Singasari yang semula bernama Kebopamungkas itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Witantra sejenak, lalu dengan sungguh-sungguh ia berkata, bagi Kukai Narok yang bergelar Sri Rajasa itu adalah orang yang paling baik bagi Singasari. Baru kemudian Anusapati yang memang sudah menunjukkan dharmanya bagi rakyat. Ia adalah orang yang terkenal dengan sebutan Kesatria Putih. Tetapi justru ketika rakyat Singasari dan juga kalangan istana mengetahui bahwa Kesatria Putih adalah putra mahkota, maka geraknya menjadi terbatas sekali. Witantra mengerutkan keningnya. Bahkan hampir di luar sadarnya ia berkata jika demikian, maka yang terbaik sekarang adalah mempertahankan kekuasaan Sri Rajasa seandainya timbul persoalan, karena seperti yang kau katakan hubungan antara Sri Rajasa dan Anusapati agak kurang baik. Jika persoalannya terbatas sampai di situ, maka kau benar. Tetapi persoalannya tidak berhenti sampai di situ. Masih akan timbul persoalan apa lagi? Tentu umur Sri Rajasa betapapun ia manusia yang ajaib, tidak akan abadi. Pada suatu saat ia akan mati apapun sebabnya. Nah, jika ia meninggal, timbulah persoalan yang berat bagi Singasari. Persoalan yang mana yang masih harus dinilai lagi? Tentu Sri Rajasa ingin tahta Singasari jatuh pada keturunannya. Bukan kepada anak Tunggul Ametung. Karena ia tidak dapat ingkar bahwa anak Tunggul Ametung itu yang dianggap oleh rakyat Singasari sebagai puteranya yang sulung, maka ia adalah putera mahkota. Namun Sri Rajasa tidak ingin putera mahkota itu akan menggantikannya sebagai maharaja, karena ia agaknya memilih Tuan Kutoh Jaya. Witantra mengerutkan keningnya. Ia kagum atas penilaian keboh pamungkas. Agaknya keboh pamungkas tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya, sehingga ia dapat melibat setiap orang di dalam istana Singasari dengan tepat. Jadi apakah yang kira-kira akan dilakukan oleh Sri Rajasa bertanya Witantra? Tidak seorang pun yang mengetahuinya, jawab keboh pamungkas, mungkin ia berusaha menyingkirkan Anusapati. Mungkin pula ia berusaha agar Anusapati menarik diri atas kehendaknya sendiri. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu tetapi yang manakah tanda-tanda yang dapat kau lihat akan terjadi? Perwira itu menggelengkan kepalanya, tidak seorang pun yang tahu. Semuanya dapat terjadi. Tetapi mungkin juga tidak terjadi sesuatu. Witantra mengangguk-angguk sambil tersenyum. Memang sulit untuk mengatakannya. Hanya orang-orang yang terlibat langsung sajalah yang dapat melihat kemungkinan yang lebih jelas akan terjadi di Singasari. Bahkan Mahisa Agni yang terlibat pun masih juga mengharap bahwa yang mungkin terjadi itu tidak terjadi. Demikianlah Witantra berada di rumah perwira itu untuk beberapa saat. Sehingga akhirnya ia pun minta diri. Tetapi ia masih bertanya, siapa saja kah kawan-kawan lamanya yang dapat dikunjunginya, sekedar untuk melepaskan perasaan sepi karena, untuk beberapa tahun lamanya ia tinggal di padepokan yang terpencil. Kau benar-benar tinggal di padepokan terpencil? Benar. Untuk itu aku berkata sebenarnya. Atau barangkali kau justru menjadi seorang pedagang yang kaya raya, tetapi tidak bernama Witantra? Tidak. Aku tidak melakukannya. Aku hanya meminjam perlengkapan adikku yang memang menjadi seorang pedagang, agar kehadiranku di kota yang besar ini agak pantas dipandang orang. Terutama kau yang dengan sengaja melepaskan semua bekas yang masih tertinggal pada seorang panglima pasukan pengawal. Bekas saja, sahut Witantra. Kebepamungkas tertawa. Katanya, baiklah Witantra jika kau mempunyai kesempatan, maka kawan-kawan lama yang kau kunjungi pasti akan menerimamu dengan senang hati. Tetapi jangan terkejut jika orang Singasari akan menyebut namamu lagi, karena masih banyak orang-orang tua yang ingat akan namamu. Tentu tidak. Meskipun masih ada juga orang yang ingat akan namaku, tetapi mereka tidak akan menyebutnya lagi. Karena namaku sekarang tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Apa salahnya? Kadang-kadang sebuah kenangan mempunyai arti tersendiri di dalam hidup ini. Juga kenangan atas seorang prajurit yang bernama Witantra, yang pada waktu itu menjabat sebagai seorang panglima pasukan pengawal. Witantra tertawa. Katanya, terima kasih. Mudah-mudahan kawan-kawan lama mempunyai tanggapan seperti kau. Demikianlah maka Witantra pun kemudian minta diri kepada perwira yang pernah mempergunakan nama keboh pamungkas itu. Seperti yang ditunjukkan kepadanya, maka ia pun berjalan menuju ke rumah seorang perwira yang lain, yang seperti juga keboh pamungkas, kini menjabat di dalam keperajuritan Singasari, juga dalam pasukan pengawal, tanggapan beberapa orang kawan yang dikunjunginya hampir tidak ada bedanya. Juga tanggapan mereka atas keadaan Singasari seutuhnya. Namun dari pembicaraan yang dilakukan, meskipun seakan-akan hanya sepintas lalu, ternyata bahwa para perwira menilai Anusapati lebih baik dari Toh Jaya. Namun seorang perwira berkata kepadanya tetapi hati-hati kakang Witantra. Di antara para prajurit, bahkan para panglima yang sekarang, ada yang dengan membabi buta berpihak kepada Toh Jaya, meskipun hal itu telah dipengaruhi oleh pamrih pribadi. Pembicaraan-pembicaraan itu ternyata memberikan gambaran yang hampir lengkap bagi Witantra atas keadaan Singasari. Bagaimanapun juga Sri Rajasa dan Mahisa Agni menyimpan perasaan masing-masing dan sejauh-jauhnya menimbulkan kesan pertentangan yang ada di dalam dada mereka, namun ternyata bahwa hal itu terasa pula bagi para perwira di Singasari. Perang yang berlangsung dengan diam-diam itu tidak dapat disembunyikan seutuhnya, sehingga dengan diam-diam pula hampir setiap perwira telah mencoba menilai keduanya, dan bahkan telah berusaha untuk menempatkan dirinya. Namun lebih daripada itu, seperti yang memang dimaksudkan oleh Mahisa Agni, maka nama Witantra pun mulai disebut-sebut lagi. Dari bibir ke bibir, beberapa orang dari lingkungan pasukan pengawal mulai membicarakannya. Witantra, aku pernah mendengar nama itu, berkata seorang prajurit muda. Tentu, jawab yang lain, yang umurnya sudah jauh lebih tua Witantra adalah panglima pasukan pengawal pada zaman aku Utunggul Ametung bertahta di Tumapel. Prajurit yang masih muda itu mengerutkan keningnya. Lalu, aku memang pernah mendengar. Ia terusir oleh Mahisa Agni dalam perang tanding di arena, karena Witantra mencoba mempertahankan nama baik, Kebo Ijo, yang mati terbunuh setelah ia membunuh Aku Utunggul Ametung. Nah, kau banyak mengetahui tentang Witantra, berkata yang sudah lebih tua, begitulah ceritanya. Tetapi kenapa ia sekarang datang lagi ke Singasari? Prajurit yang tua itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mungkin ia sekedar ingin melihat Singasari sekarang. Tetapi mungkin ia ingin menemui beberapa orang kawan-kawannya. Prajurit yang muda itu hanya sekedar mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Sedang prajurit yang tua itu berkata pula, jika kehadirannya ini didengar oleh Mahisa Agni maupun oleh Sri Rajasa, pasti akan menimbulkan persoalan baru. Mahisa Agni yang pernah bermusuhan di arena itu, tentu tidak akan segera dapat melupakan. Bahkan mungkin Witantra sekarang ingin melihat persoalan yang terjadi di Singasari dan siapa tahu, ia masih mampu menentukan sikap dan berbuat sesuatu, karena bagaimanapun juga ia adalah seorang panglima yang besar pada waktu itu. Agaknya tidak ada orang lain kecuali Mahisa Agni sajalah yang dapat mengalahkannya, yang kebetulan karena kematian Empu Gandring, maka Mahisa Agni merasa berkepentingan untuk menghukum kebo ijo dan tetap menempatkannya pada kedudukannya sebagai seorang pembunuh. Prajurit yang muda itu hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Cerita semacam itu pernah didengarnya meskipun tidak lengkap. Namun bagaimanapun juga kehadiran Witantra menjadi bahan pembicaraan di setiap kalangan, terutama ke prajuritan, bukan saja dari lingkungan pasukan pengawal. Ternyata bahwa cerita tentang Witantra itu menjalar terus sehingga suatu ketika sampai juga ke telinga Toh Jaya. Seperti hampir setiap prajurit dan orang-orang di dalam lingkungan istana pernah mendengar nama itu, maka Toh Jaya pun pernah mendengarnya pula. Toh Jaya mengetahui bahwa Witantra pernah melakukan perang tanding melawan Mahisa Agni, sehingga Witantra dengan menderita malu meninggalkan Tumapel pada waktu itu. Tentu Witantra itu masih tetap mendendam Mahisa Agni, berkata Toh Jaya di dalam hatinya, mudah-mudahan dendamnya itu kini semakin menyala di dalam hatinya. Dengan harapan yang melonjak di dalam hatinya, maka Toh Jaya pun kemudian menyampaikan cerita yang didengarnya itu kepada Ayahanda Sri Rajasa. Siapakah yang mengatakan kepadamu bertanya Sri Rajasa? Beberapa orang menceritakan bahwa mereka mendengar tentang kehadiran Witantra di Singasari. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Namun ia pun menggelengkan kepalanya, aku tidak memerlukannya lagi. Ayahanda, berkata Toh Jaya kemudian, jika Witantra itu dahulu pernah bermusuhan dengan Pamanda Mahisa Agni, apakah salahnya jika sekarang Witantra itu berada istana ini dan dihadapkan kepada kemungkinan yang dapat ditimbulkan oleh Pamanda Mahisa Agni? Atau barangkali Ayahanda dapat mengambil kebijaksanaan, agar kediri tidak terpengaruh terlampau dalam oleh Pamanda Mahisa Agni, Ayahanda dapat mengangkat Witantra itu menggantikannya. Sri Rajasa menggelengkan kepalanya. Katanya tentu tidak semudah itu Toh Jaya. Inilah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh seorang raja. Tidak sekedar menuruti gejolak perasaannya saja. Kita harus mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil. Memang terlampau mudah untuk mengambil keputusan itu. Tetapi akibat dari keputusan itulah nanti yang akan menimbulkan persoalan-persoalan yang membuat kita bertambah pening. Baiklah Ayahanda. Tetapi apapun yang dapat kita berikan kepadanya, sebaiknya Witantra itu kita undang untuk masuk kembali ke dalam istana. Sri Rajasa tidak segera menyahut kini setiap kali ia selalu diganggu oleh kenangan masa lampaunya. Bagaimanakah kiranya jika Witantra itu mengetahui siapakah sebenarnya yang telah membunuh Tunggul Ametung, Empu Gandring dan kemudian siapakah yang telah mendorong Kebo Ijo dengan licik, sehingga ia terbunuh sebagai seorang pembunuh. Bahkan tiba-tiba saja timbul pertanyaan di dalam hatinya, apakah Witantra sudah mengetahuinya dan kehadirannya itu didorong oleh sakit hatinya. Jika demikian tentu bukan Mahisa Agni yang dicarinya untuk melepaskan dendam dan sakit hatinya. Tetapi Sri Rajasa tidak dapat mengatakannya kepada Toh Jaya. Toh Jaya masih belum tahu apakah yang dilakukan oleh Ayahandanya untuk mencapai kedudukannya yang sekarang. Dan tentu Sri Rajasa tidak akan membiarkan anaknya mengetahui bahwa ia adalah seorang pembunuh. Pembunuh yang licik meskipun kini setiap orang mengakuinya sebagai seorang Maharaja yang berani dan bijaksana. Tetapi sekali ini ia dibelit oleh persoalan keluarga yang kadang-kadang mengaburkan kebijaksanaannya. Sri Rajasa terkejut ketika Toh Jaya bertanya kepadanya, apakah Ayahanda sependapat? Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku akan mempertimbangkannya Toh Jaya. Tetapi tentu dengan segala macam perhitungan. Sebagai seorang raja yang mengemudikan Singasari dalam keseluruhan, bukan hanya sekedar di dalam istana ini, atau lebih sempit lagi hanya mengurusi kau dan Anusapati, mungkin juga Mahisa Agni. Maka aku harus membuat pertimbangan angan yang masak. Ayahanda, Toh Jaya mencoba mendesak, apakah persoalan ini akan ada sangkut pelautnya dengan kebijaksanaan Ayahanda bagi Singasari? Tentu Toh Jaya. Anusapati adalah seorang pangeran pati. Semua persoalan yang menyangkut Anusapati, tentu akan menyangkut Singasari. Maksudku, jika kemudian Pamanda Mahisa Agni dan Kakanda tersinkir dan Ayahanda mengangkat penggantinya, maka persoalannya tentu akan selesai. Agar mereka tidak akan dapat berbuat apapun lagi untuk seterusnya, maka sebaiknya mereka itu harus disinkirkan untuk selama-lamanya. Aku mengerti maksudmu. Dan aku akan memikirkannya. Toh Jaya tidak berani mendesaknya lagi. Sejenak ia masih duduk sambil mengangguk-anggukan kepalanya namun kemudian ia pun mohon diri meninggalkan bangsal Ayahandanya Sri Rajasa. Bersama dua orang pengawalnya ia berjalan di halaman Istana Singasari. Dengan sengaja ia berjalan melalui lorong yang menyilang halaman bangsal Anusapati. Ternyata seperti yang diharapkannya Anusapati berada di depan bangsalnya bersama anak laki-lakinya. Sejenak Toh Jaya berhenti. Kemudian perlahan-lahan ia mendekatinya. Putera Kakanda sudah pandai berkelahi, berkata Toh Jaya sambil tersenyum. Anusapati pun tersenyum pula. Sambil mengusap kepala anaknya ia berkata, sebentar lagi ia sudah pandai memacu seekor kuda. Toh Jaya menganggukan kepalanya. Katanya kemudian, tentu seperti Ayahandanya. Sebagai kesatria putih Kakanda adalah penunggang kuda yang baik. Terima kasih, sahut Anusapati mendengar pujian itu, lalu ia pun mencoba mempersilahkan Toh Jaya meskipun ia tahu pasti bahwa Toh Jaya tidak akan bersedia melakukannya. Ah, aku hanya singgah sebentar Kakanda Anusapati, Anusapati, aku baru saja menghadap Ayahandasri Rajasa. Oh, Anusapati mengangguk-angguk. Apakah Kakanda Anusapati sudah mendengar berita yang baru saja tersiar di seluruh kota Singasori ini? Maksudmu bertanya Anusapati. Kakanda, apakah Kakanda pernah mendengar nama Witantra? Witantra, Anusapati mengulangi. Ya, Witantra. Anusapati menjadi berdebar-debar. Tentu ia mengenal Witantra dengan baik. Tetapi kenapa Toh Jaya bertanya kepadanya? Aku memang pernah mendengar, jawab Anusapati ragu-ragu. Tentu sudah. Witantra pernah menjabat sebagai seorang panglima pada zaman pemerintahan Tumapel yang dipimpin hanya oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Dengan kaku Anusapati menganggukkan kepalanya. Tunggul Ametung adalah nama yang dikenalnya dengan baik sejak ia mengetahui siapakah dirinya itu sebenarnya. Sudah lama Witantra menghilang. Kau tahu sebabnya Kakanda bertanya Toh Jaya pula. Anusapati tidak menyaut. Tentu kau pernah mendengar. Witantra ternyata dikalahkan oleh Pamanda Mahisa Agni Diarna dalam usahanya membersihkan nama baik seorang prajurit bernama Kebo Ijo. Kau tentu pernah mendengar. Anusapati menjadi semakin berdebar-debar. Dan ia masih harus mendengarkan beberapa keterangan lagi mengenai Witantra itu yang semuanya telah diketahuinya dengan baik. Yang penting Kakanda, berkata Toh Jaya kemudian, bahwa Witantra dan Pamanda Mahisa Agni adalah musuh bebu yutan, ia berhenti sejenak. Lalu, ternyata sekarang nama Witantra itu timbul kembali. Di hari terakhir Witantra telah menampakkan dirinya di antara rakyat Singasari. Kita tidak tahu maksudnya. Namun yang terdengar, setelah Witantra bertapa di atas bukit yang sangat jauh, ia kini memiliki kemampuan jasmaniah yang tiada terkira. Juga ilmu kejiwaan dan kekuatan rohaniahnya. Pokoknya kini ia menjadi seorang yang mumpuni. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kini dadanya justru menjadi sedikit lapang. Ternyata tanggapan Toh Jaya tentang Witantra tidak tepat seperti yang sebenarnya. Karena itu Kakanda, berkata Toh Jaya kemudian, aku ingin berpesan. Bukan maksudku merendahkan Pamanda Mahisa Agni, tetapi jika masih ada kesempatan, sebaiknya Pamanda Mahisa Agni segera meninggalkan Singasari sebelum Witantra berbuat sesuatu untuk melepaskan dendamnya terhadap Paman Mahisa Agni. Kekalahannya di Arna tidak akan pernah dapat dilupakan seumur hidupnya justru karena ia seorang kesatria. Terasa dada Anusapati terguncang pula mendengar kata-kata Toh Jaya. Meskipun Anusapati mengerti bahwa yang dikatakan oleh Toh Jaya itu tidak akan terjadi, karena justru Witantra sudah terlampau sering, bukan saja bertemu, tetapi sudah bekerja sama untuk waktu yang lama, namun Kerom mengucapkan kata-katanya benar-benar menyakitkan hati. Jangan tersinggung kakak Anda, berkata Toh Jaya kemudian, aku tahu bahwa Pamanda Mahisa Agni adalah pamanmu karena ia adalah kakak Ibunda Permaisuri, namun sebenarnya lah aku memang bermaksud baik. Sejenak Anusapati terdiam. Dengan susah payah ia mencoba menahan perasaannya. Setelah gejolak di hatinya meredah, maka ia pun menjawab, terima kasih atas pesanmu Adinda Toh Jaya. Jika aku bertemu dengan Pamanda Mahisa Agni, biarlah aku memberitahukannya. Bukan sekedar memberitahukan kakak Anda. Tetapi kakak Anda harus mohon kepada Pamanda Mahisa Agni, agar ia menyingkir mungkin ia sekarang merasa dirinya tidak terkalahkan selain oleh Ayahanda Sri Rajasa. Ia merasa menang pula atas prajurit Singasari dan kediri secara pribadi. Namun mungkin ia harus berpikir lain terhadap orang yang bernama Witantra itu. Setelah bertahun-tahun Witantra hilang dari Tumapel, maka ia tentu bukan Witantra yang dahulu. Sedang apakah sebenarnya yang dimiliki oleh Pamanda Mahisa Agni? Memang tidak ada, berkata Anusapati, karena itu aku memang akan menyampaikannya seperti katamu. Aku akan minta Pamanda Mahisa Agni kembali saja ke kediri. Toh Jaya mengerutkan keningnya. Ia mengharap Anusapati menjadi sakit hati. Tetapi ternyata Anusapati kemudian sama sekali tidak memberi kesan bahwa ia telah tersinggung karenanya. Kak Anda Anusapati, berkata Toh Jaya kemudian, yang memang berusaha membuat Anusapati marah. Jika Pamanda Mahisa Agni tidak ingin segera kembali ke kediri karena Ibunda Permaisuri sedang sakit, maka sebaiknya Pamanda Mahisa Agni bersembunyi saja di dalam istana. Di sini Pamanda Mahisa Agni akan mendapat perlindungan dari Ayahanda Sri Rajasa, jika Witantra mencarinya. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Terlintas di kepalanya, pertengkaran yang hampir saja menyeretnya ke dalam suatu pertentangan yang terbuka. Karena itu, maka betapapun juga. Anusapati masih mencoba menahan hatinya. Bahkan ia pun mencoba untuk segera mengakhiri pembicaraan yang membosankan itu, katanya, Adinda Toh Jaya. Apakah Adinda sudah melihat kehadiran Witantra? Toh Jaya termangu-mangu sejenak namun katanya, apakah aku perlu melihat sendiri? Aku dan Ayahanda mempunyai beberapa orang petugas sandi. Mereka benar-benar sudah meyakini bahwa Witantra kini ada di Singasari. Maksudku, berkata Anusapati Adinda Toh Jaya sudah mendapat keterangan langsung dari mereka yang memang bertugas mengawasinya, atau orang-orang yang secara kebetulan menjumpainya? Toh Jaya tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Anusapati sejenak, lalu katanya aku sudah mendengarnya langsung dari petugas sandi. Jika demikian, Alangkah akan berterima kasihnya Pamanda Mahisa Agni, tentu tidak akan melupakan Budi baik Adinda Toh Jaya, karena dengan demikian Adinda Toh Jaya sudah menyelamatkan nyawanya. Sepercik warna semiurat merah membayang di wajah Toh Jaya. Meskipun demikian ia masih juga menjawab, itu tidak perlu. Bagiku, tidak banyak kepentingannya apakah Pamanda Mahisa Agni terjebak oleh Witantra atau tidak. Terserahlah kepada Kakanda. Apakah Kakanda menganggap perlu menyampaikannya atau tidak? Oh Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, baiklah, aku akan memberitahukan tetapi aku justru menjadi sangat cemas. Karena itu, Kakanda harus segera menemuinya. Bukan karena Pamanda Mahisa Agni akan mengalami pembalasan demdam. Tetapi yang aku cemaskan, jika aku salah memberikan keterangan, justru Pamanda Mahisa Agni lah yang akan mencari Witantra itu. Dadat Toh Jaya berdesir. Cepat-cepat ia berkata, apakah Pamanda Mahisa Agni sudah jemuh hidup? Witantra bukan lagi Witantra yang dikalahkan. Perkembangan waktu yang berjalan dalam kehidupan Witantra akan dialami juga oleh Pamanda Mahisa Agni. Ingat, bahwa Pamanda Mahisa Agni telah berhasil mengalahkan Senapati Agung Kediri pada waktu itu. Bukan sekedar peorang panglima pasukan pengawal Istana Tumapel. Dadat Toh Jaya telah terguncang. Ia tidak dapat membantah, bahwa sebenarnya lah Mahisa Agni pernah mengalahkan Senapati Agung Kediri, pada saat Sri Rajasa berhasil memecah pertahanannya dan membunuh Maharaja Kediri pula. Meskipun demikian Toh Jaya masih berkata, terserahlah kepadamu. Cobalah sekali-sekali melihat kenyataan. Jika Pamanda Mahisa Agni ingin mencari Witantra, sebaiknya dipersilahkan saja. Baiklah Adinda Toh Jaya, berkata Anusapati kemudian, aku akan menyampaikannya sikap yang akan diambil kemudian terserah kepada Pamanda Mahisa Agni. Apakah Pamanda Mahisa Agni akan mengulangi perang tanding di Arna, atau Pamanda ingin menemuinya dan langsung membunuhnya? Pamanda Mahisa Agni yang akan dibunuhnya. Oh begitu? Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata sikap Anusapati itu sama sekali tidak menyenangkan hati Toh Jaya. Bahkan hampir saja ia tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Untunglah bahwa kedua prajurit pengawalnya itu kemudian mendekatinya dan berkata, Tuanku, marilah. Ibu Nanda tentu menunggu. Toh Jaya memandang kedua pengawalnya yang juga menjadi penasehatnya sejenak. Tetapi ketika ia melihat prajurit yang ada di depan regol halaman bangsal Anusapati timbul kecurigaannya, bahwa pengawal-pengawalnya itu telah menjadi ketakutan. Namun Toh Jaya tidak berbuat apa-apa. Dipandanginya sekali lagi Anusapati sambil berkata, Berhati-hatilah. Mungkin Nuitantra tidak hanya sekedar menuntut balas kepada Pamanda Mahisa Agni saja. Terima kasih atas peringatan ini. Tetapi Kesatria Putih akan mencarinya sampai ketemu, apapun yang akan terjadi. Wajah Toh Jaya menjadi merah padam. Ternyata hati Anusapati sama sekali tidak menjadi kecut. Bahkan sebaliknya. Namun Toh Jaya masih juga berkata, jangan terlalu sombong. Kesatria Putih tidak ada harganya di hadapan Nuitantra. Tetapi Kesatria Putih pernah membinasakan penjahat yang paling berbahaya di Singasari. Jika demikian, maka Kesatria Putih akan mencobanya jika ia gagal, biarlah ia terkubur bersama kesombongannya. Kemarahan Toh Jaya sudah sampai di ubun-ubunnya. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa, karena ia masih tetap sadar bahwa ia berada di halaman Bangsal Anusapati. Baiklah Kakanda, berkata Toh Jaya, aku minta diri. Aku sudah mengatakannya. Terserahlah kepada Kakanda. Jika terjadi sesuatu dengan Mahisa Agni dan Kesatria Putih, sama sekali Kakanda tidak dapat menyalahkan aku lagi. Terima kasih Adinda. Toh Jaya pun kemudian dengan tergesa-gesa melangkah meninggalkan Bangsal Anusapati. Ia tidak berhasil menakut-nakuti pangeran Pati itu, tetapi justru sebaliknya. Hatinya sendiri serasa terbakar. Namun untuk menyenangkan hatinya sendiri ia berkata kepada kedua pengawalnya, Kakanda Anusapati memang sombong sekali. Tetapi ia tentu menjadi ketakutan. Mungkin ia akan berlari-lari kepada Pamanda Mahisa Agni dan mengatakan bahwa sebaiknya Pamanda Mahisa Agni pergi saja dari Singasari dan bahkan mungkin Kakanda Anusapati ingin ikut serta bersamanya. Tentu ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Di hadapan Witantra meskipun ia menamakan dirinya Kesatria Putih atau Kesatria Hijau atau Hitam sama sekali. Kedua pengawalnya sama sekali tidak menyaut. Mereka sudah mengenal Toh Jaya dengan baik jika mereka berani membantahnya barang satu patah kata, maka Toh Jaya itu tentu akan membentak-bentaknya. Sebenarnya lah bahwa Anusapati pun kemudian memang pergi kepada Mahisa Agni. Diceriterakannya apa saja yang dikatakan oleh Toh Jaya kepadanya. Mahisa Agni justru tersenyum mendengar cerita Anusapati tentang Toh Jaya tersebut. Katanya, tentu ia tidak mengetahui bagaimana perasaan ayahandanya. Jika ayahandanya menduga bahwa Witantra mengerti apa yang sudah terjadi, maka Kehna Rok yang bergelar Sri Rajasa itu tentu akan berpikir lain dari Toh Jaya. Tetapi tentu ia tidak akan mengatakannya kepada putranya itu. Aku kira Adinda Toh Jaya akan menunggu, apakah Pamanda akan segera pergi ke Kediri atau tidak. Jika Pamanda kemudian ternyata pergi ke Kediri, maka Adinda Toh Jaya tentu menganggap bahwa Pamanda menjadi ketakutan dan dengan tergesa-gesa meninggalkan Singasari. Kasihan anak itu, berkata Mahisa Agni kemudian. Jadi, apakah yang akan Paman lakukan setelah Paman Witantra sekarang mulai disebut-sebut orang lagi? Aku menunggu perintah Sri Rajasa. Mungkin Sri Rajasa akan memanggilku dan mempersoalkan Witantra itu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, apakah pendapat Adinda Toh Jaya itu juga pendapat Tayahanda Sri Rajasa? Belum dapat ditentukan, jawab Mahisa Agni. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, ya, Ayahanda tentu akan memanggil Pamanda Mahisa Agni, karena menurut Tayahanda Sri Rajasa, Pamanda berkepentingan karena Pamanda pernah melakukan perang tanding melawan Witantra. Dan agaknya hal itu semua orang mengetahuinya. Terutama yang umurnya sudah cukup tua. Mungkin banyak di antara prajurit Singasari sekarang yang menyaksikan perang tanding pada waktu itu. Namun yang aku tidak mengerti, dari mana Toh Jaya dapat mengatakan bahwa Witantra sekarang bukan Witantra yang dahulu. Kesan setiap orang tentu demikian Pamanda, karena Paman Witantra seakan-akan baru saja turun dari pertapaannya. Tentu ia sudah mebekali dirinya dengan ilmu yang paling sakti. Jika ia datang ke Singasari, maka tentu orang akan menghubungkannya dengan Pamanda Mahisa Agni. Mahisa Agni tersenyum pula. Lalu katanya, Anusapati. Aku akan menunggu. Tentu tidak akan lama lagi Sri Rajasa memanggil aku untuk membicarakan Witantra. Dan tentu tidak dalam sidang di paseban, meskipun aku telah dipanggil pula mengikuti sidang di paseban. Oh, jadi Paman akan mengikuti sidang di paseban? Ya. Dan aku, seorang pangeran pati tidak dipanggil untuk mengikuti sidang ini. Bukan yang pertama kali terjadi Anusapati. Anusapati menggeretakan giginya. Tetapi sambil menganggukan kepalanya ia berkata, silahkan Paman. Mahisa Agni pun kemudian minta diri untuk pergi ke paseban, sedang Anusapati pun meninggalkan bangsal Pamannya itu dan berjalan tanpa tujuan di halaman. Rasa-rasanya ia sudah jemuh untuk bermain-main dengan diam-diam seperti itu. Tetapi apa boleh buat? Seperti kata Pamannya, bahwa apabila mungkin biarlah persoalannya selesai dengan baik. Paman terlampau dipengaruhi oleh kelembutan hatinya. Sebagai seorang prajurit, Paman pasti bersikap lain. Sebab dengan demikian, ia akan mengalami kesulitan, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun tiba-tiba saja ia tidak dapat ingkar mengingat kemenangan Pamannya itu dikediri melawan Senapati Agung Kediri saat itu. Tanpa disadarinya maka langkah Anusapati pun membawanya ke dalam taman. Ketika ia melihat beberapa orang jurutaman sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang, ia pun mendekatinya. Jurutaman yang sedang duduk-duduk itu pun segera bangkit, seakan-akan mereka sedang bermalas-malasan dan tidak melakukan pekerjaannya. Kedatangan Anusapati membuat mereka terkejut dan justru merasa bersalah. Tetapi Anusapati segera berkata, Duduklah, duduklah. Aku tidak sedang mengamat-amati kerja kalian. Jika kalian bermalas-malasan, biarlah aku pura-pura tidak melihat. Tetapi jika memang waktunya kalian beristirahat, itu adalah hak kalian. Para jurutaman itu termangu-mangu sejenak. Namun sumekarlah yang mula-mula duduk kembali di tempatnya, sedang kawan-kawannya pun mengikutinya meskipun ragu-ragu. Anusapati pun kemudian mendekati mereka, dan bahkan duduk di antara mereka. Jurutaman yang ada di sekitarnya menjadi segan-segan juga sehingga mereka berkisar menjauh. Duduklah. Kenapa kalian menjadi bingung? Aku sekali-sekali ingin duduk bersama kalian di sini. Tidak di paseban. Para jurutaman itu menarik nafas dalam-dalam. Nah, berbicara lah tentang persoalan yang sedang kalian bicarakan sebelum aku datang. Sejenak para jurutaman itu saling berpandangan. Lalu sumekarlah yang menyahut, kami tidak membicarakan sesuatu tuanku. Jadi apa yang kalian perbuat? Kami berbicara tentang istri Kirwe ini, sahut salah seorang dari mereka. Kenapa dengan istrinya? Istrinya adalah seorang juru masak yang paling pandai menurut penilaiannya. Ia sangat pandai membuat segala macam masakan. Masakan dari segala macam bahan. Daging, telur, ikan air, udang, yeu-yeu, cengkerik dan bilalang. Ah, potong jurutaman yang bernama Kirwe, siapa yang mengatakan cengkerik dan bilalang? Tentu istrimu sendiri. Kawan-kawannya tertawa. Salah seorang berkata, oh, jadi kau tidak menyebut cengkerik dan bilalang? Kirwe memandang kawannya itu dengan metwa, terbelalak. Sedang kawan-kawannya yang lain tidak dapat menahan tertawanya. Kemudian beberapa lamanya mereka berbicara tentang taman dan bunga-bungaan. Tentang pepohonan di dalam dan di luar istana. Pohon beringin dan pohon preh yang hidup di sekitar istana. Pohon sawo kecik dan pohon tanjung. Akhirnya, Anusapati pun bertanya kepada para jurutaman itu, Hi, apakah kalian mendengar berita tentang sesuatu yang agak lain dari cerita tentang pepohonan dan pohon buah-buahan? Jurutaman itu saling berpandangan sejenak. Beberapa di antara mereka menggelengkan kepalanya sambil menjawab, Tidak tuanku. Kami tidak mendengar berita tentang apapun juga. Mungkin karena kami hanya jurutaman saja di istana ini. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba ia bertanya, Misalnya cerita tentang seseorang yang sudah lama sekali hilang dari pembicaraan dan tiba-tiba saja sekarang muncul kembali. Oh, tiba-tiba jurutaman yang bernama Kirwe itu menyahut, Aku mendengar. Apa bertanya kawan-kawannya, Tidak tentang masakan. Tidak. Aku baru saja mendengar para prajurit membicarakan seorang yang bernama Witantra. Witantra, sahut yang lain, Aku juga mendengar. Ya, aku juga mendengar, Berkata jurutaman yang sudah tua Aku mendengar kehadiran kembali Witantra di Singasari setelah bertahun-tahun lamanya ia menghilang dari Tumapel. Tentu tidak dari Singasari, Sebab pada waktu itu pemerintahan di daerah ini dipimpin oleh seorang Aku yang terbunuh. Aku tunggul ametung maksudmu bertanya Anusapati. Kirwe mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, Ya, aku tunggul ametung. Aku juga pernah mendengar. Ah kau, potong kawannya yang lain. Dan jurutaman yang sudah tua itu melanjutkan, Sekarang Witantra itu kembali lagi. Apakah kau pernah mengalami pemerintahan Aku? Tunggul ametung bertanya Anusapati. Ya, aku mengalaminya, sahut jurutaman yang tua itu. Bagaimana menurut penilaianmu? Jurutaman itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja ia teringat, bahwa selagi permaisuri yang melahirkan Anusapati itu kawin dengan Kenarok, Ia sudah mengandung muda. Karena itu maka ia pun menjadi ragu-ragu untuk mengatakannya. Bagaimana desak Anusapati? Jurutaman itu menjadi semakin bingung. Bahkan timbul pertanyaan di dalam hatinya, Apakah putra mahkota ini sudah mengetahui tentang dirinya? Sejenak Anusapati menunggu. Tetapi jurutaman itu tidak mengatakan apapun juga. Bagaimana desak Anusapati? Bagaimanakah menurut penilaianmu? Jurutaman itu menjadi bingung. Keringatnya mengalir di seluruh tubuhnya. Baiklah, berkata Anusapati, kau tidak mau mengatakannya? Bukan tidak mau, jawab jurutaman itu, Tetapi hamba waktu itu belum menjadi seorang jurutaman. Meskipun kau belum seorang jurutaman, Tetapi kau tentu dapat mengingat apa yang sudah terjadi di Tumapel waktu itu. Ya, ya tuanku. Hamba memang mengingat serba sedikit. Tetapi yang hamba ingat, Tumapel adalah kota yang tenang. Tenang sekali bertanya Anusapati. Jurutaman itu menjadi bingung. Karena itu maka jawabnya, yang tenang sekali. Anusapati tersenyum. Ia mengerti bahwa jurutaman itu tidak dapat mengatakan apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Baik atau jelek. Namun tiba-tiba saja sesuatu berdesir di hati Anusapati. Agaknya banyak orang-orang Tumapel yang pada waktu itu pernah mengenal Ibunda Permaisuri, bahwa sebenarnya Ibundanya itu sudah mengandung pada saat ia kawin dengan Kenarok. Tentu semua orang mengetahuinya waktu itu, berkata Anusapati di dalam hatinya. Jika mereka tidak mengetahuinya dari bentuk jasmania Ibunda, mereka pun dapat menghitung waktu. Belum genap sembilan bulan Ibunda kawin dengan Seri Rajasa, aku tentu sudah dilahirkan. Tiba-tiba saja Anusapati menjadi semigurat merah. Namun ia berusaha untuk menyembunyikan gejolak perasanya itu. Bahkan kemudian ia pun tertawa sambil berkata, suatu ukuran yang dapat kau pergunakan, apakah kau menjadi semakin kaya atau miskin? Jika kau menjadi semakin kaya, maka Singasari tentu lebih baik bagi rakyat kecil seperti kau. Tetapi jika kau menjadi semakin miskin tentu ada kesalahan. Apakah Singasari yang bersalah sehingga rakyatnya miskin, atau kaulah yang kemudian dihinggapi penyakit kemaksiatan? Judi barangkali? Juru taman yang gelisah itu menarik nafas dalam-dalam melihat Anusapati tertawa. Demikian juga juru taman yang lain, yang ikut menjadi tegang pula. Hamba, hamba tidak menjadi lebih kaya dan tidak menjadi lebih miskin, tuanku. Rasa-rasanya hamba dahulu dapat makan sekeluarga, dan sekarang juga hamba dapat makan sekeluarga. Apakah jumlah keluargamu sama? Tidak tuanku. Dahulu hamba seorang pengantin baru di saat aku hutunggul ametung meninggal sekarang hamba sudah mempunyai sembilan belas anak. Sembilan belas? Anusapati menjadi terheran-heran. Hamba tuanku. Bagaimana mungkin kau mempunyai sembilan belas orang anak? Hamba beristeri tiga orang, tuanku. Oh, Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itulah sebabnya hidupmu sejak dahulu sampai sekarang tetap saja seperti itu. Sembilan belas orang anak. Tetapi mereka semuanya mendapat bagiannya tuanku. Anusapati tersenyum. Lalu, dan kau tinggal juga di dalam halaman istana? Tidak tuanku, hamba tinggal di luar. Hamba mempunyai sebidang tanah yang sempit, sebuah rumah yang besar meskipun buruk untuk menampung tiga orang istri dan sembilan belas anak hamba itu. Anusapati menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu katanya, pantas jika istrimulah yang pandai memasak ikan air, yeu-yeu, cengkerik dan bilalang. Bukan tuanku, bukan istri hamba. Anusapati hanya tersenyum saja. Namun kemudian ia berkata, aku akan berjalan-jalan. Di paseban sedang ada sidang. Tetapi aku tidak ikut serta.